Kuliah umum kita, Bincang Kreatif Pengembangan Komunitas Kria, ini sama Kang Yuri Alva Centauri. Oke, boleh dong keputangan. Biar rame. Harusnya pakai ini ya, pakai efek-efek keputangan-keputangan gitu ya, biar rame ya. Oke, ini saya lihat juga sudah sebagian pada pakai ini ya, pakai background virtualnya, virtual background-nya. Mohon maaf, saya nggak pasang. Soalnya pas dicoba, tadi ternyata mukanya jadi potong-potongnya, jadi bintik-bintik. Jadinya saya nggak pakai, tapi buat yang mukanya tetap mulus, boleh dipakai ya, biar nanti bagus pas fotonya ya. Oke, nah hari ini ya, seperti yang sudah kita agendakan, kita akan melakukan bincang-bincang dengan salah satu orang hebat, orang hebat banget, yaitu penggagas salah satu gerakan pengembangan komunitas kria yang saya sukai kemarin. Nah, tapi sebelumnya, saya mau mengulang dulu peraturan kuliah Zoom kita hari ini. Ya, oke, boleh tolong ditayangin. Oke, ini ya, pertama kita harapkan kalian mulai dari pakai-pakaian rapi dan sopan, seperti pas offline. Nah, terus biar kita interaktif nih ya, semuanya diharapkan untuk menyalakan video, kecuali memang ada kendala jaringan ya. Kemudian kita harap bergabung dengan mode active listening, atau kita menyimak secara aktif. Oke, nah kemudian nanti selama kita nanti sesi materi yang formatnya talkshow atau bincang-bincang, teman-teman boleh sambil bertanya ya, nah tapi seperti sudah disampaikan, nanti tanya tolong didahului pakai tanda hashtag atau tanda tagar, bagaimana cara mendekati masyarakat yang sudah tertutup. Nah, misalnya gitu tanyanya. Jangan lupa pakai tanda tagar, terus kapital tanya. Nah, tapi kalau misalkan selama talkshow, kalian mau komen-komen atau nyawetin atau gimana, boleh ya, nanti di kolom chat. Nah, jadi nggak apa-apa, bikin rame aja bincang-bincang ini, tapi kalau misalkan mau tanya, nanti pakai hashtag tanya. Oke, next. Nah, nanti untuk persiapan kehadiran di akhir surya ini, kalian nanti mengisi kehadiran yang di chatbox, akan dibagikan di akhir. Kemudian nanti, nah, selama kelas ini berlangsung, kalian silahkan ambil gambar, boleh bincur layarnya, boleh juga difoto. Nah, nanti ada tiga foto, tolong kalian upload di LMS sebagai bukti kehadiran. Nah, itu nanti terdapat tugasnya. Sudah gitu, tapi nanti fotonya harus beda-beda sesi ya, misalkan nanti itu sesi pembukaannya, atau nanti sesi materinya, atau sesi tanya jawabnya, atau diaktilnya. Nah, itu beda-beda ya. Minimal tiga foto. Oke, cukup jelas ya. Jadi, kita bisa langsung mulai. Nah, sebentar lagi kita akan panggilkan, Kang Yuri. Nah, kita akan lihat dulu profilnya. Eh, profilnya kok udah ke YouTube? Ya. Oke, nah. Iya, ini dia. Kita sambil panggilin Kang Yuri deh, Kang Yuri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Tehlistu. Ya, apa kabar? Ya, kabar baik. Suaranya jelas ya? Ya, jelas. Clear. Oke, teman-teman ini yang kemarin saya perkenalkan setilas, Kang Yuri Alva Centauri ya. Saya panggil akan nggak apa-apa ya, Kangnya? Nggak apa-apa, Teh. Nggak. Posisi sekarang di Bandung? Sedang di Bandung, betul. Oke, sehat-sehat ya? Alhamdulillah, Teh. Iya, alhamdulillah. Oke, nih ya. Setilas tentang Kang Yuri. Nah, seperti bisa teman-teman lihat. Ini Kang Yuri ini sudah berpengalaman selama delapan tahun ya di dalam berbagai bidang. Mulai dari NGO, pemerintahan, business patient, dan juga text field. Ini yang mau delapan tahun. Selama juga ya. Kemudian, ada keambilan khususnya itu dalam bidang design, ilustrasi ya. Baik manual maupun digital. Nih, kalau kalian penasaran, pengen lihat ilustrasi-ilustrasinya, bisa dilihat di IG-nya ya, Kangnya? Betul, Mangga. Silahkan. Saya sempat kepoin tadi at Yuri Alva Centauri ya. Nah, keren-keren banget kalian di situ. Kemudian, dan juga pengalaman pada organisasi-organisasi dengan dampak khusus yang besar seperti Indonesia Mengajar ya. Pertanyaan di Pengajar Muda ya dulu, Kang. Di mana, Kang? Betul, di Sangihe, Sulawesi Utara. Di Sangihe. Oh, temen saya juga ada yang di sana. Iya. Oke, Backcraft ya. Badan Ekonomi Kreatif ya. Dan juga Wanadri. Ini semuanya well-known banget. Pasti kita pada-pada tahun. Keren banget. Nah, plus fashion-nya ini dalam pengembangan material untuk mendorong perkembangan business fashion. Wah, keren banget nih. Tuhan, tepuk tanganmu dong buat Kang Yuri. Ya. Jadi, ini memang apa pengalaman Kang Yuri ini di bidang business fashion juga dalam pengembangan komunitas karya ini matching banget deh sama yang temen-temen sedang pelajari sekarang. Ya. Oke, kita kayaknya udah bisa langsung lanjut. Ngobrol-ngobrol aja ya, Kang, ya. Oke, Mangga. Oke. Nah, ini sebagai pembuka kita kan hari ini pengen-pengen tahu nih tentang petualangan. Petualangan akan dulu waktu lift-in di Banjarmasin ya, Kang, ya. Iya, betul. Menggagat Halo Masin sampai ada produknya sama satu misalnya. Sebenarnya si Halo Masin ini mulai ini tahun berapa? Halo Masin ini mulai tahun 2017, teh. Jadi, ini awal dari programnya Becraft Badan Ekonomik Kreatif yang namanya Icon. Nah, program Icon ini mengakomodir desainer-desainer untuk berpartisipasi memberdayakan masyarakat, begitu teh. Orang lebih. Lokasinya ada di berbagai tempat, salah satunya dari Banjarmasin. Oh, oke. Jadi, memang ini memang sudah ada programnya ya, dari 2012. Iya, betul. Betul, sudah ada programnya, ya. Oke, ya. Berarti sudah lumayan lama ya, teman-teman. Kalau saya menasaran juga, bisa lihat Instagramnya. Halo Masin, ada juga ya. Di situ. Iya, betul. Ada juga. Selain di Youtube, ada di Instagram, bisa dilihat beberapa karya dan juga cerita-cerita di Bali. Gimana sih, Kang? Ceritain dong. Nah, sebenarnya gimana sih awal mula atau latar belakang bisa sampai nebu nih ya di Banjarmasin ada yang namanya Kain Kasi Rangkis. Oke. Jadi, awalnya tuh setelah kita bergabung dengan program ikon tersebut, kita ditempatkan di beberapa tempat ya, gitu. Dan saya mendapatkan proyek di Banjarmasin, gitu. Setelah itu kita cari tahu nih, di Banjarmasin ini yang potensinya itu apa, gitu. Di sana kita lihat ada berbagai macam kerajinan ya, dari mulai kayu, terus kemudian dari kain, Bintenu. Nah, yang paling mencolok ini adalah kain sasirangan, gitu. Karena dia banyak digunakan oleh warga setempat, Terutama kalau di sini seperti mereka pakai pakaian itu di hari tertentu, gitu. Jadi, menggunakan pakaian kain sasirangan. dari situ, oh ini kayaknya potensial nih, gitu. Tapi kemudian kita lihat ini warnanya kok cerah-cerah sekali, gitu ya, mencolok sasirannya. Ternyata kain tersebut kain tersebut mengenai dengan pewarnaan kimia, gitu. Kita pengen coba, dari situ kira-kira ada potensi lain nggak nih, kalau misalnya kita pakai pewarnaan alam, bisa nggak nih, dari kain sasirangan. Nah, ternyata kita menemukan dari situ ada lokal champion, juga bergerak di pewarnaan alam sasirangan. Oh gitu, jadi sebenarnya sasirangan itu pakaian sehari-hari banget, gitu ya? Ya, udah nggak sehari-hari, jadi dia jadi ikon, karena seperti batik, kalau di sini ya, jadi kayak ada hari-hari tertentu yang mereka menggunakan pakaian jari kain sasirangan tersebut. Oke, oke. Mungkin ada tampilannya yang mau di-share? Boleh, Manga sebentar, kita buka ya file-nya. Sudah muncul ya? Ya, sudah muncul kan? Ya, kita perbesar ininya. Begini, jadi Halo Masin ini sebetulnya adalah wadah, gitu, wadah yang kita buat untuk mengakomodir proses kreatif yang kita lakukan di Banjar Masin, ya, begitu. Halo Masin ini bukan hanya kain sasirangan sebetulnya awalnya. Nah, kita bisa lihat di sini berawal dari visi kota Banjar Masin. Kota Banjar Masin punya suma yang besar, dia dilewati oleh suma yang besar, kemudian salah satu pintu pintu ekonomi di daerah Kalimantan, kemudian mereka juga punya banyak keunikan, nah dari situ apa nih, gitu, kira-kira yang kita bisa lakukan di sana. Nah, dari situ kemudian, nah, jadi Banjar Masin juga dikenal sebagai kota seribu sungai. jadi akhirnya kita mengerucut, kayaknya nih kalau gitu kita harus bikinnya yang berkaitan dengan industri kreatif yang berkaitan dengan pariwisata berbasis sungai, gitu. Nah, kita mengakomodir berbagai hal nih, dari mulai wastra, wastra itu kain, sasirangan, itu sasirangan, terus kemudian ini salah satu, apa namanya, salah satu, jadi kita bikin trip gitu, bikin trip yang mana di dalamnya itu ada support dari berbagai kerajinan, jadi nanti kita, saya jelaskan di belakang ya, nah disini ada berbagai hal, dari kain sasirangan, dari cindera mata kerajinan lain, kayu, ukiran, terus kemudian kuliner, nah, jadi hal masin itu mengakomodir berbagai hal tersebut, jadi tidak hanya sasirangan sebetulnya, nah, kemudian dari situ berkembang kan, begitu berkembang pada, setelah program ikon itu sendiri, sasirangan ini menjadi lebih identik begitu dengan, dengan halo masin, karena memang yang banyak di kita promosikan itu memang berkaitan dengan kain sasirangan, gitu, pertama, dia sudah lebih dikenal, jauh lebih dikenal dibandingkan kerajinan-kerajinan yang lain, karena itu kayaknya sasirangan deh yang kita utamakan, gitu, begitu sekilas dari halo masin, cakap banget ini, ini ya, si ikon-ikonnya, ini jadi, si ikon-ikon ini juga dari, diambilnya dari ukiran-ukiran yang kita temukan di sana, gitu deh, dari tegel, dari apa namanya, ukiran kayu yang khas di sana. Jadi, sebenarnya memang prosesnya itu nggak pendek ya, panjang gitu untuk menemukan ini, jadi perlu ada pengenalan awal tentang si banjar masinnya, kemudian melihat si potensi-potensinya secara langsung, intinya dari segala, berbagai referensi gitu di ceknya ya. Betul. Oh, gitu. Oke, oke, oke. Jadi, itu sebenarnya menemukannya dari penggagasnya sendiri atau memang sudah ada di programnya? Nah, kalau untuk sasirannya sendiri ini kita pilih, begitu, jadi bukan dari program-programnya, jadi programnya itu hanya bernama ikon, ikon banjar masin. Nah, untuk hal-programnya sendiri itu kita create sendiri, kita develop sendiri, begitu, sampai menemukan detail-detail seperti ini berdasarkan proses yang gitu, dari riset, desain, begitu. kalau dari background, dia hanya memberikan wadah untuk kita bisa berkreasi di Kalimantan Selatan. Lokasinya doang, gitu ya. Betul. Oh, iya, ya. Oke, kembang. Untuk Kalimantan Selatan. Jadi, sebenarnya bisa, kita tuh bisa melakukan ini dimanapun, gitu ya. Bisa dimanapun. Ini udah nyemplung baru deh dicari, gitu ya. Betul. Tanpa ada wadah pun sebenarnya bisa, gitu. Jadi, kita sebagai individu atau kita hanya beberapa orang, kita dengan teman kita, kita terjun ke daerah mana, itu juga bisa. Oh, oke. Karena sebelum di Halawasin juga, sebelumnya kan saya juga ada yang bergabung di Cita Tanon Indonesia, kemudian di, ada juga yang individu, gitu saya ke Sumba, nah itu juga dalam rangka untuk mencari potensi di daerah-daerah tersebut. Terus ketika udah nyampe sana, Kang, gimana sih cara pendekatan ke masyarakat di awal, gitu, sehingga kita bisa masuk dan melebur, gitu gimana? Oke. Nah, ini menarik sih. Jadi, untuk masuk ke dalam masyarakat itu kan tidak mudah, jadi kita perlu pendekatan, saya juga ada ininya, nah, jadi yang pertama kita lakukan ini adalah understanding requirement, jadi apa sih yang kita harus pahami, gitu, saat kita mau melakukan pendekatan kepada masyarakat, dalam rangka menggolkan program kita atau tujuan kita, gitu. Nah, dari saya sendiri nih, oh sorry, ini yang pertama ya, jadi yang, nah ini tadi nih, jadi dari berbagai, sorry, tadi belakang ini, kita brainstorming, gitu, apa sih kira-kira yang namanya potensi banjarmasin, gitu, ini kan bisa kita lihat ada sasirangan, ada wisata berbasis sungai, terus kemudian ada bekal pulun, ini tuh kerajinan juga, nah segala macam, seperti itu. Sebenarnya mencomot quote-quote, berarti ya menquote kutipan dari mana-mana dan kemudian diformulasikan sedemikian rupa, gitu ya. jadi kita kumpulin dulu tuh berbagai macam ide gagasan, Dikumpulin. Betul, dikumpulin dulu. Kemudian, nah, ini kita bisa lihat di banjarmasin ini tuh, sungai sebenarnya dulunya tuh kan bagus gitu, bersih, karena mungkin ada faktor berbagai macam hal, industri, nah, selain itu juga, limbah dari kain sasirangan si Tetik ini, dibuangnya ke sungai, gitu, nah, dari sini juga kita ngeliat, kayaknya, jangan yang si Tetik nih, yang kita kembangkan, tapi yang warna alam, jadi ngeliat, kita naik perahu nih, keliling-keliling, apa, jadi kayak divinasi itu, cuman, apa namanya, berbeda, gitu, nah, kalau udah sini, untuk pendekatan sendiri, nah, ini strategi pendekatannya ya, jadi bagaimana cara mendekati masyarakat. Pertama ini, ada pendekatan langsungannya, nah, pendekatan langsung ini, salah satunya adalah menemukan lokal champion, kenapa harus menemukan lokal champion, karena, lokal champion ini yang pertama adalah mereka punya, minimal punya antusiasme yang tinggi, dalam satu hal, gitu, contohnya di sini ada Pak Redo, Pak Redo ini sebahagia, Bapak ini, adalah salah satu orang yang sangat, punya antusiasme untuk mengembangkan sasirangan dengan pewarna alam, gitu, beliau ini, Bapak Redo memang basicnya adalah guru, sehingga beliau senang sekali dengan Arisait, begitu, dan dari situ, kita temukan nih, awalnya juga kita njari-njari, jadi saat kita masih di Jakarta, terus kita cari tahu nih, sasirangan, terus kemudian, siapa nih, sasirangan itu apa, salah satunya link ke Pak Redo, setelah kita cari tahu lebih jauh, oh ternyata, Pak Redo ini, sangat keren, dia bahkan bikin buku tentang sasirangan zaman dulu, gitu, sebelum ada pewarnaan setetik kan, ada pewarnaan natural dong, sebelum zaman dulunya, kain itu diwarnai dengan bahan-bahan natural, nah, dari situ Pak Redo juga bikin buku, sejarah-sejarah sasirangan, nah dari situ, wah ini, sangat potensial nih, Pak Redo ini, untuk dijadikan partner oleh kita, setelah itu, akhirnya kita menemukan kontak, dan memang betul, beliau sangat mendukung, gitu, dengan program yang, apa namanya, yang kita ceritakan ke mereka, programnya, ikon banjarmasin ini, nah, ini, menemukan lokal champion, ya, Pak Redo ini, prajin sekaligus edukator, ini memang udah ahlinya banget, gitu, pasti dijamin nyambung, kalau ngomong, gitu ya, betul, jadi, itu pentingnya, menemukan lokal champion, gitu, dalam setiap, gimana, buat teman-teman, boleh sambil nanya, ya, jangan lupa formatnya, boleh tulis di chatbox, ya, teman-teman sambil nginak, ya, emang gak, Kang? Oke, nah, sebenarnya lokal champion ini, tidak mesti spesifik di, pengrajin ya, gitu, ini konteksnya pengrajin, karena memang, saya di bidangnya, tekstil dan fashion, gitu, jadi, yang kita cari lokal champion, di perajin sasirangan, gitu, sebenarnya lokal champion itu, bisa berbagai, macam, gitu, seperti yang kita lihat di sebelah kanan, itu ada tabel, di situ bisa disainer moda lokal, kemudian perajin dan seniman unggulan, kemudian mahasiswa dan pelajar kreatif, kolektor kerajinan budaya, gitu, nah, itu bisa berbagai macam orang, yang penting, dia punya antusiasme tinggi, punya inisiatif tinggi, gitu, untuk, apa ya, percaya pada, pada, ini bisa berkembang, jadi lebih baik, pokoknya, jangan yang mager aja, ya, iya, benar, ini penting, karena selama program berjalan itu, kita akan terus, dia akan terus kasih, support juga buat kita, begitu, ini yang pertama, kemudian, ada pendekatan tidak langsung, yang kedua pendekatan tidak langsung, nah, ini, bekerja sama dengan pemangku kepentingan, stakeholders, jadi, ini bisa dengan, contohnya di tabel di bawah itu, ada Pemkot, terus kemudian pengusaha, budayawan, akademis, gitu, jadi, yang mereka, bisa punya, apa ya, powernya digunakan untuk, menstimulus, menstimulus, masyarakat untuk, apa ya, bisa bergabung, gitu, atau bisa, bisa membantu program berjalan, gitu, kemudian, bisa menggandung komunitas lokal, gitu, jadi komunitasnya juga tidak masih spesifik di, komunitas sasirangan, walaupun ada di sana, gitu, di sana nih, contohnya, kalau bisa, ya, ini ada, klausul kreatif ini, nah, klausul kreatif ini tuh, dia juga punya, subdivisi yang di, bergerak, pengembangan sasirangan, gitu, nah, ini bisa menggandung komunitas lokal, terus kemudian, bekerjasama dengan media lokal, nah, radio, koran, TV, itu tujuannya untuk, apa ya, menggaungkan, ah, betul, exposure tentang, apa, program yang sedang berjalan, gitu, itu bisa dilakukan, seperti itu, jadi ternyata banyak banget yang terlibat, jadi memang, gimana, gimana, jadi tidak, tidak bisa sendiri, kita harus melibatkan banyak orang, gitu, kalau ingin bergerak lebih jauh, gitu, ya, ya, kebayang, ya, jadi kalau misalkan sendiri, nanti capek sendiri, tapi sebenarnya upaya pertama banget, tuh, kita memang, gimana caranya, melibatkan sebanyak-banyaknya orang, orang yang bisa diajak, menjalankan ini bareng, gitu ya, Kang, ya, betul, jadi awalnya sih, hanya oleh beberapa individu, gitu, saya dan teman-teman saya, gitu, mencari, tadi lokal champion tersebut, kemudian, menghubungi pemerintah, menghubungi Pemda, gitu, kemudian mencari komunitas-komunitas, nah, itu kita lakukan hanya dengan beberapa orang, oh, gitu, oke, 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 gitu, nah, jadi, setelah kita tahu, ya, pendekatan yang kayak gimana, nah, habis itu kan mulai tuh ya, si gerakannya, gitu ya, buat si pengembang, buat melakukan inovasi, sisa serangan itu, nah, sebenarnya, si tahap-tahapnya tuh kayak gimana sih, gitu, terus dapat dukungan dari siapa aja, tantangannya gimana, terus strategi mengatasinya tuh gimana sih? Oke, nah, kita langsung lihat, oh, ini ada satu lagi nih, pendekatan teknis, teh, jadi pendekatan teknis ini lebih ke bagaimana kita komunikasi dengan, dengan masyarakat ya, atau dengan perajian, gitu, yang pertama ini komunikasi yang tidak menggurui, artinya, kita kesana jangan, apa ya, jangan merasa bahwa kita, kita sudah lebih, kuliah lebih tinggi, atau sekolah lebih tinggi, kita jadi lebih, kita lebih tahu nih dari mereka, tidak seperti itu, gitu, tapi, justru kita menghargai mereka, gitu, kita banyak mendengarkan, jadi, poin kedua itu menjadi pendengar yang baik, gitu, kita mendengarkan perajin, gitu, perajin ini, kita dengarkan ceritanya, story-nya, gitu, setelah itu, kita apresiasi, gitu, menghargai karya pengrajin tersebut, ini komunikasi secara teknis, ya, gitu, di lapangan. Iya, ini kunci banget ya, kalau kita mau didengerin, kita harus mau mendengar dulu ya, kebayang nyampe-nyampe, kita langsung cuap-cuap, segala macam, tapi kita nggak ngedengar mereka. Oke, nice, terus bagaimana yang tadi tahapan? tadi yang tahapan dan proses, tahapan dan proses, nah, jadi, apa saja sih tahapan yang dilalui oleh ikon ini, yang pertama, survei potensi daerah, gitu, yang kedua, ada riset, desain, dan eksperimen, yang ketiga ini proses prototyping, jadi, membuat produk jadi, apa, jadi produk yang realnya, kemudian, oh itu maaf, TIPO ya, prototype ini, terus kemudian, terakhir ini, penyempurnaan dan pameran, jadi tahapnya, empat ini, dilakukan kurang lebih, empat sampai lima bulan, prosesnya ya, jadi lima bulan, dari tiap bulannya itu, kurang lebih, dua mingguan lebih itu di lapangan, dan dua minggu itu kita pulang, untuk mempersiapkan, hal-hal yang akan kita bawa ke lapangan. Nah, ini tahapannya, jadi, survei, kalau ini di Kalimantan ya, di Banjarmasin, sungai ini besar-besar, rawa-rawa, nah, ini juga kita survei juga, di daerah-daerah situ, karena kan, apa, sekalian nyoba ini, dulu tuh, sungai ini adalah, jadi kayak jalan gitu, dulu tuh, orang tuh, kalau mau pindah ke satu tempat, itu di Kalimantan Selatan, itu menggunakan sungai, jadi tidak ada jalan gitu, nah, dulu tuh, dikenalnya, sungai ini adalah, beranda depannya, masyarakat, Banjarmasin, gitu, jadi, mau kemana-mana tuh, pakai prahu, begitu, nah, jadi, malahnya sungai-sungai-sungai-sungai-sungai-sungai. bakal langsung ke kualitas air ya? Kualitas air, betul, teh. Oh, ini cukup kompleks, jadi, karena banyak yang buang berbagai macam hal ke sungai, akhirnya kan jadi kotor ya, begitu. Nah, kemudian, nah, ini survei berbagai macam kerajinan, gitu, itu ada purun yang paling kiri itu, yang sedang dianyang oleh nenek-nenek, jadi, si purun itu, kayak bahan, apa namanya, seperti rumput, tingginya itu bisa semeteran atau dua meter, tinggi sekali, nah, itu, si bahannya itu cukup kuat, jadi, bisa dipakai untuk menjadi benda-benda tertentu, gitu, seperti tas, ya, sebelah kanannya itu ada tas, kemudian ada wadah-wadahan, gitu, itu potensi juga, sebetulan, terus kemudian yang paling kirinya itu sasirangan, kita lihat motifnya juga khas, gitu, terus kemudian ini ada kayu, ada yang dibuat, berbagai macam jelas, nah, itu ada, kalau ini sih, ini ya, apa namanya, makanan lokal, terus kemudian, ini juga, nah, ini yang kita lalui juga, ini proses ideation, gitu, jadi, brainstorming, gitu, ini pakai metodenya service design, design thinking, design thinking, gitu, setelah kita, jadi muter-muter, jadi, kalau misalnya kita, setelah ideation, terus kemudian kita, prototyping itu gagal, kita coba lagi, gitu, di mana, titik mana, gitu yang salahnya, nah, terus kemudian, sampai kita akhirnya menemukan yang paling tepat, gitu, ini, terus kemudian, nah, ini riset di sasirannya sendiri, gitu, ini eksplorasinya, nah, ini kita coba, ini contohnya di batang nangka, jadi ini pakai kayu nangka, gitu, untuk menemukan warna kuning, gitu, ini eksplorasi, ini kayak kalau yang kanan ini, yang cowok ini kayak ulin, kemudian, nah, ini eksperimen juga, eksperimen di jelujurnya, ya, jadi, kita, nyari kira-kira yang khas apa, walaupun, motif-motifnya itu sendiri, yang khas lokal itu, udah punya identitas masing-masing, gitu, nah, ini riset material, riset lebih ke sasirangannya, kemudian, nah, ini juga, jadi, apa namanya, dengan, ini, perajin, yang tengah itu perajin, sasirangan, kalau yang sebelah kirinya, ibu-ibu itu, dia itu adalah ahli menggambar motifnya, jadi, ada peran-peran tertentu, gitu, nah, jadi, tadi kembali ke sini, ya, itu, udah termasuk di, proses survei, riset, taping, dan, kemudian, di akhirnya itu, ada pameran, gitu, nah, itu, semua tahapan yang dilakukan di, program ikonnya, gitu, ada lagi, yang kedua ini adalah, pasca ikon, nah, pasca ikon ini juga penting, karena, artinya kita udah dilepas, gitu, udah dilepas, dari, programnya kan, nah, ini, krusial sekali, setelah, pasca ikon ini, kita coba untuk ekspansi dengan, ikut berbagai pameran, terlibat di talk show, atau fashion show, gitu, kemudian juga mengikuti program incubator bisnis, atau, yang ketiga itu bergabung dengan kopikon, kopikon ini lembaga, yang dibuat juga oleh, Becraft, untuk mengakomodir, apa, wadah-wadah tadi, halomasin, untuk, bisa berkembang lebih jauh, gitu, nah, jadi, kurang lebih tahapannya seperti ini, contoh, di fashion show-nya, di Indonesian Fashion Week, ya, untuk halomasin, gitu, jadi, udah sampai masuk Indonesian Fashion Week, ya, waktu itu ya, tahun 2019, eh, 2018, ya, 2018, gitu, jadi, tantangan yang, lebih besarnya memang, setelah, pasca program ikonnya, gitu, seperti itu, kurang lebih, untuk tahapannya ya, tahapannya panjang banget ya, ternyata, pagi yang tadi, si kulus yang service design itu, harus mulik, harus mulik, ya, itu sampai, bergadang berhari-hari, gitu, menemukan, apa nih, kira-kira yang, tapi, makanya karyanya bisa sampai kita lihat, kayak gini tuh, lihat kan, teman-teman bisa lihat ya, betapa apa, si prestisnya itu naik banget, gitu ya, hasil dari proses yang panjang tadi, gitu, ya, ya, boleh lanjutkan. Oke, nah, kemudian dukungan, tadi kan, setelah prosesnya, kemudian ada dukungan, nah, dukungan ini, berupa apa sih, gitu, bisa kita lihat di sini, yang pertama ini dari background, ada pelatihan dan workshop, gitu, kemudian, akses kepada pemerintahan lokal, gitu, ke Pemda, kemudian, yang ketiga ini adalah dana, nah, kebetulan, bersyukur sekali memang disediakan juga dana, untuk menjalankan programnya, yang keempat ini, networking, networking ini bisa, exhibition, atau event-event tertentu, gitu, kemudian, kalau dari Pemda-nya ini ada sarana transportasi dan akomodasi selama kita tinggal di lokasi, ya, begitu, kemudian, akses data dan informasi tentang kerajinan lokal, yang terakhir ini networking kepada stakeholder setempat, stakeholder-nya dari berbagai macam, ya, dari akademisi, kemudian, dari pemimpin-pemimpin di, apa namanya, seperti ketua adat, seperti itu, jadi, ini dukungannya sangat baik, gitu, dan, terutama kalau yang dari lokal ini, dari pemerintahan, benjaran masing dan masyarakat di sana ini, kita usahakan sendiri, gitu, artinya kita, setelah dapat pintu melalui Pemda, kita cari, apa, berbagai datanya, secara langsung di lapangan, gitu, ini berupa dukungan yang didapatnya, kemudian, ini kebayang jadi gaul banget nih, Kang Yuri, karena program ini, ya, kenal semua, kenal orang-orang damen, jadi gaul banget, semuanya pasti tahu. jadi banyak grup. Emang kebayang ya, ampun. Iya, begitu, jadi, memang, kalau ingin melakukan sesuatu, tidak bisa sendiri ya, jadi harus, harus tadi, jadi harus bersama-sama, begitu, kemudian, yang selanjutnya, ini tadi, ada poin tantangan, tantangannya, seperti apa sih, gitu, yang pertama ini, waktu, waktunya ini, hanya 4-5 bulan, dan menurut saya ini pendek, karena, oh, segitu tuh pendek ya, Kang ya? untuk di program CTI itu, dalam satu tempat itu, bisa 3 tahun, ada juga yang 1 tahun, jadi, 4-3 bulan itu sebenarnya pendek, karena, kayak cepat banget, tiba-tiba kok udah bulan kesekian ya, udah bulan keempat, udah akhir bulan, gitu, nah, jadi, untuk pemberdayaan masyarakat ini, memang tidak sebentar sih, jadi, ini waktu yang pendek, kemudian, yang kedua itu, perbedaan ekspektasi ya, dan sudut pandang, tentu saja itu terjadi, karena, banyak orang, begitu kan, kemudian, melihat ini, berbeda gitu, mereka, saya pengen ini, yang lain pengen ini, di internal saja, sudah berbeda gitu, karena kan berbeda, di ikon banjar masyarakat ini, berbeda, apa ya, berbeda, background, berbeda background, berbeda background juga, misalnya background textil, ada juga yang backgroundnya itu, adalah antropolog, ada yang backgroundnya bisnis, nah itu, di internal saja, sudah banyak brainstormingnya, gitu, saat kita keluar, beda lagi tuh, di Pemda, ini seperti ini, di pengrajin juga beda, nah, itu, perbedaan ekspektasi, harus kita, kita kumpulin juga, gitu, terus kemudian resistensi, resistensi ini wajar sih, mungkin, dalam, setiap kita datang ke tempat baru, jangan kan, kita mengenal orang baru pun, kadang-kadang ada resistensi, ya, gitu, apalagi kita dalam rangka, dalam rangka untuk menggolkan satu program, pasti ada resistensi dari, dari beberapa elemen, gitu, mungkin dari rajanya sendiri, atau dari, ya, pihak lain, gitu, kemudian, kemudian untuk, untuk strateginya sendiri, ini, untuk waktu yang pendek, kita, terus saja memberikan batasan, gitu, jadi, jangan sampai kita, terlalu perfeksionis, inginnya, seperti, perfect banget, gitu, karena kan, kita ada waktu, ya, gitu, dibatasi, jadi, kita, fokus, target, dan tujuan, yang batasannya sudah jelas, itu tidak melebihi waktu 4 bulan tersebut, kemudian, untuk perbedaan ekspektasi ini, kita, satukan dulu ide, gitu, satukan ide semua, nah, tapi setelah di output itu kan, tidak bisa mengakomodir semua gagasan, ya, tapi, seenggaknya, gitu, kita mencari ide besar yang memiliki benang merah pada, banyaknya ide tersebut, gitu, jadi, nggak ditolak, atau diterima seutuhnya, tapi dicomot dikit-dikit, gitu, betul, jadi, yang masih ada, liniernya, benang merahnya itu, nah, kita hubungkan, gitu, kemudian, untuk yang resistensi ini, solusinya ini, strateginya adalah sosialisasi, gitu, yang intens dan bertahap, jadi, jangan sampai saat kita datang satu perajin, terus, kita ditolak, dan kita undung, gitu, jangan, jadi, memang harus berkali-kali, nggak bisa satu kali, tiga kali, gitu, bisa, bisa, terus-terusan, saya juga bisa kayak berhari-hari di rumahnya perajin, gitu, untuk ngobrol, untuk apa, dikatakan aja terus, ya, karena kita, dikatakan dulu, gitu, ya, ya, ngobrol yang lain dulu, gitu, jadi, jangan ngobrol dulu yang, apa, yang langsung ke tujuannya, misalnya, kita bisa nanyain dulu, tentang, dengerin ceritanya dia, tentang hal-hal yang mungkin yang gak bersangkutan dengan si programnya sendiri, kadang-kadang seharusnya seperti itu. Biar dia ngerasa nyaman, gitu, dan akhirnya sama kita, gitu, ya. Oke, oke, oke. Oke, terus kemudian, nah, ini tantangan satu, nah, ini contoh, tadi, ya, gitu, jadi, ada, capapan outputnya, gitu, ini ada kerja kolektif, ada kerja individu, jadi, ini tujuannya tadi untuk mengakomodir berbagai ide tersebut, disini juga kan di paling kanan ini ada Pemkot, ada Kalsul Kreatif ini, tadi komunitas ya, jadi komunitas di Banjarmasin, kemudian ini Pemkot-nya sendiri juga, jadi kita mengakomodir berbagai ide dan sudut pandang, untuk mencapai nanti satu tujuan di ikon Banjarmasin ini, gitu. Nah, itu kurang lebih, teh, listi untuk, ya, jadi itu timnya Kang Yuri itu, yang di tim ikon itu, ada berapa orang yang kesana, Kang? Total itu, sebentar, ada 11 ya, kalau nggak salah, 11 orang, banyak orang ketangannya itu. Kerja bareng, sama 4 bulan ya, wah kebayang, background-nya beda-beda juga kan, jadi, itu tadi, pas tahap yang tadi, itu yang, desain thinking itu, itu cukup rumit gitu, jadi karena, jadi tertariknya, ada batasan usia nggak ya ikutannya? Kalau Indonesia menghajar kan ada nih batasannya, kalau untuk, setahu saya sih, waktu saya sih nggak ada ya, tapi nggak tahu sekarang ya, Iya, ini soalnya menarik banget, gitu. Jadi untuk partner, teman saya pun di tim itu, ada yang waktu itu, umurnya sudah 40 sekian, 45, gitu, jadi waktu itu sih nggak ada ya, saya nggak tahu sekarang, teh, begitu. Iya, oke, tadi saya tertarik banget, sama poin yang ini sih, yang harus, cakbat batasan, cakupan sama outputnya itu jelas ya, karena kita punya batasan waktu, ya, karena ya gitu, karena memang ini suka bawaan kita, sebagai penggagas yang punya energi yang berapi-api, kayaknya, pengen ini, pengen ini, pengen ini, segala macem, tapi ketika ditemui di lapangan, kita buat realisasi, satu atau dua aja, itu sebenarnya prosesnya panjang, jadi memang perlu manajemen ekspektasi juga ya, kan ternyata ya. Betul sekali, ya, oke, ya, aduh kebayangnya ini pasti seru banget, jadi tambah. tapi seru banget sih gitu, walaupun rumit dan kompleks, tapi pastinya seru sih gitu. Oke, nah, terus nih yang kita penasaran juga nih ya, dengan segala pengalaman, ketualangan, ketemu banyak orang, terus dengan segala banyak tantangannya gitu, Kang Yuri, apa sih, apa ya, pembelajaran pribadi, lesson learned yang sampai sekarang nempel banget, diinget banget, kepakai buat banyak hal gitu. Nah, oke, kita bisa lanjut ya, ke bagian ini, nah, pembelajaran pribadi, jadi, untuk saya, pribadi ini, saya melihat, jadi bisa melihat desain itu dari perspektif, perspektif yang berbeda, Nah, jadi, saya lihat ini, desain bisa menjadi pemecah masalah sosial, ekonomi, ekonomi, dan lingkungan, begitu, nah, ini penting sih, karena, ternyata itu desain punya, punya apa ya, punya posisi yang bagus gitu, untuk bisa support, dan menjadi solusi bagi masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan. Kemudian, yang kedua ini, saya lihat, desain ini, khususnya fashion dan tekstil, dari perspektif yang berbeda, gitu, kalau sebelumnya mungkin, kesannya fashion dan tekstil, itu kan, mungkin glamor, apa, segala macam gitu, tapi sebetulnya, jauh di hulunya itu, banyak proses yang melibatkan, masyarakat di daerah, gitu, kalau misalnya, desainer terkenal, ada yang pakai tenun, ya yang bikinnya adalah, perajin di daerah, gitu, yang pakai, sasirangan juga di daerah, mereka perajinnya, jadi saya melihat, desain ini, dari perspektif yang berbeda, gitu, dan gak semuanya itu, apa ya, sisinya digamor, atau segala macam, gitu, jadi ada, sisi-sisi yang sifatnya ini, apa ya, sangat, apa ya, sangat, lokal, ya, lokal banget, jadi, seperti itu. Ini benar loh, membuka sudut pandang baru juga, saya setuju banget, kalau selama ini, fashion itu kesannya glamor, gitu ya, hanya untuk yang, sosial ekonomi menengah, ke atas, ke bahkan atas, karena secara value, material, gitu, hanya orang-orang itu yang mampu, tapi kan, nah ini justru saya mikir, ini tantangan desainer-desainer muda, sekarang kali ya, Kang, ya, saya ingat banget nih, ada sebuah quote, ya, dari, alamarkum, presiden kita yang berkuasa, selama 30-an tahun, Mbak Presiden, jadi, jaman sekarang itu, kita butuh, butuh, orang-orang yang mencintai Indonesia, karena kita kan, banyak banget produk luar masuk, dengan segala mindsetnya, tapi kebayang, kalau ini, yang ada di hadapan kita, Kang, 170-an, calon sarjana kita, punya dari potensi yang sangat kaya, gitu, terus bisa ngeliat hal-hal luar biasa, di daerah, justru ini tantangan, tersendiri, dan, apa ya, bisa menemukan banyak, apa ya, keseruan dan keajaiban, ya, justru dia, iya, betul, jadi, ya, betul sekali, jadi, pada, seperti, apa, awal, karir saya tersebut, itu, saya melihat, teman-teman, atau senior, itu kan, banyaknya, langsung bekerja di, industri, ya, di industri, yang, mana itu, notabene di kota besar, begitu, langsung dengan agensi, langsung dengan, manufaktur, begitu, nah, saya itu kebetulan, karena, apa, sukanya naik gunung, begitu, akhirnya, itu, jadi, kebawahnya, kayaknya, seru nih, kalau misalnya, eksplorasi desainnya, justru di daerah, gitu, enggak, di kota besar, ya, akhirnya, itu, nyemplung, lah, begitu, ke, berbagai, community development, dari situ, akhirnya menemukan, bahwa, oh, bisa, kita juga bisa berkarya, loh, walaupun kita di daerah, walaupun kita di, apa, di daerah-daerah terpencil, begitu, nah, itu bisa, apa, bisa dilakukan, gitu, tidak menutup kemungkinan, kita bisa tetap berkarya, gitu, contohnya, kalau misalnya, yang bisa dilihat, ini ada Pak Singgih, Pak Singgih, yang bikin, Singgih Cartono, yang buat Magno, apa, wooden radio, itu kan, dia, dari Temanggung, gitu, daerah kecil, tapi dia, justru produknya dikenalnya di Jepang, gitu, nah, itu perspektifnya kan jadi dibalikan, gitu, yang tadinya mungkin kebanyakan lulusan desainer, serjana desainer ini, banyak kerja di kota, malah sebenarnya bisa juga, banyak potensi kalau di daerah. Jadi ternyata sebenarnya, butuh exposure lebih, nih, yang di potensi-potensi daerah, tadi malah terkenalnya di Jepang, gitu, berarti, itu kan pasti, bisa sampai beritanya di Jepang, itu karena memang ada, tanda kutip, agent of information, yang kesana, ya, wah, ini, bayangkan kalau ada 70 orang, ya, yang bisa jadi agent of information, di daerah dari provinsi, dengan segala potensinya, wah, viral kan, gitu, ya, viral kan, jangan cuma yang ringer, yang waks, ya, tapi potensi-potensi kayak gini juga, iya, oke, ya, terus-terus gimana, maaf ya, nyawetin melulu, jadi biar rame, justru, jadi seperti, tadi nyambung ya, jadi dengan poin ketiganya itu, dia bisa menjadi medium untuk, melakukan pemberaian masyarakat, gitu, contoh sederhananya itu, di luar yang kerajinan, jadi, dulu, waktu di Indonesia mengajar, saya kan, di Sangihe, ya, itu di pulau, ngajarnya di pulau Matutuang, itu, pulaunya, kalau misalnya dari kota besarnya itu, dari, dari kota Tahuna, itu perlu tiga hari naik kapal, begitu, nah, di pulau itu tidak ada sinyal, tidak ada listrik, dan di situ tuh, jadi, menggunakan kreativitas, mengajar sebagai, apa, background, background designer, tapi diterapkan, di anak-anak, begitu, jadi, ngajarin, bikin karya-karya sederhana, begitu, jadi, bisa, bisa begitu, gitu, untuk memberikan, informasi yang edukatif, untuk masyarakat, dan, untuk, apa, untuk anak-anak, sekolah dasarnya, begitu, jadi, bisa sesederhana itu, gitu, bisa jadi medium, untuk, melakukan pemberdayaan masyarakat, gitu. Memang berarti, ini skill list, itu sekarang valuable banget, ya, karena bisa jadi media, buat segala macem, tapi kalau misalnya kita lihat, top list, profesi sekarang, yang dibutuhkan, itu salah satunya, memang designer, ya, designer dalam banyak hal, gitu, jadi memang, ayo, teman-teman, semangat belajarnya, ya, jadi, sarjana karya tekstil, yang bisa berkontribusi, di masyarakat. Oke. Oke. Bisa ada lagi nggak kami nih? Nah, ini masih ada slide, ini yang di Cita Tanan Indonesia, jadi di luar, halo Mas, Nah, ini untuk, program, yang kerjasama dengan, Uni Eropa itu, dia, program ini selama 4 tahun, gitu, itu di beberapa tempat, jadi ada di, kita lihat di sana, ada, di Bali, di, apa, di Sulawesi Tenggara, dan di Jawa Timur, kalau nggak salah, nah, jadi, eh, Jawa Tengah, sorry, nah, ini, program pemberdayaan juga, jadi di satu tempat ini, selama kurang lebih, jadi dalam waktu bersamaan itu, kurang lebih 3 tahun, gitu, jadi, ini contoh tadi, ya, apa, ini ada, Instagramnya nggak sih, kan, ini Cita Tanan Indonesia, Cita Tanan tuh ada deh, kalau nggak salah, ada, ada, teman-teman cari inspirasi dari sini, itu keren banget, nah, ini, ya, jadi, nah, tadi kembali lagi, jadi selain, selain, dengan kita terlibat, melalui, institusi, atau program tertentu, gitu, kita juga, sebetulnya, secara individu juga bisa, gitu, jadi jangan, karena kita nggak tergabung, di institusi tertentu nih, nggak tergabung di ICON, nggak tergabung di Cita Tanan Indonesia, gitu, apa, kita bisa melakukan itu, gitu, jadi sebelum, itu juga saya, misal ke Sumba, gitu, untuk, jadi hanya beberapa orang, gitu, kesana, dan, kita pengen eksplorasi nih, tentang Tanan Sumba, gitu, nah, kita cari tahu, gitu, kebetulan ada kenalan, gitu, cuma satu kenalan, dari situ, akhirnya kenal dengan Prajin, kenal dengan, teman-teman lokal di sana, gitu, akhirnya, bantu kita untuk eksplorasi, tanun menjadi produk pakai, itu juga bisa dilakukan secara individu, ya, waktu itu tidak atas nama organisasi tertentu, gitu, jadi selama, tadi poin-poin pendekatannya dilakukan, gitu, itu, insya Allah akan, kita bisa berjalan, tadi poin menarik yang bahwa, kalau sendiri juga gak apa-apa, paling nanti balik lagi, tinggal skupnya aja, diatur, ekspektasinya diatur, terus bisa sampai tahap mana, gitu ya, intinya, ya, disesuaikan aja semuanya, dengan apa yang dipunya, dan bisa diusahakan, ya, betul, dengan kemampuan yang kita punya, dan jangan lupa kolaborasi juga, ya, nah, ya, kurang lebih, kalau dari slide saya, sudah semua, terhubungan, gitu, tadi ya, barangkali ada yang kurang jelas, mungkin silahkan, Mangga, udah banyak banget nih, Kang, ternyata pertanyaannya Anda 2.000, oke, nah, oh ya, Kang, ini nanti materinya kan, kita udah dapet nih, PDF-nya, boleh di-share ya ke anak-anak nanti, Mangga, Mangga, silahkan, mungkin sebagai catatan, ini bukan untuk disebarluaskan ulang, Kang, ya, betul, soalnya ini ada, ada hak ciptaan juga ya, ada copyright-nya, jadi dijaga, hanya untuk konsumsi pribadi ya, Kang, ya, iya, betul, kecuali kalau mau dikutip atau apa, harus langsung kontak aja ke Kang Yuri ya, minta izin. Mangga, kalau misalnya mau dikutip, atau mau di ini, mohon kabari saya aja, silahkan. Siap, nanti kita bagikan, ini slide-nya ke teman-teman, di LMS-nya kita. Nah, mungkin teman-teman sudah penasaran nih ya, sudah banyak pertanyaan, dan sudah dikurasi, dan pasti kita pengen banget buat jawab semuanya, tapi kita akan lihat waktu ya, Kang, ya, sebagian sudah dikurasi juga nih oleh Bapak Dion. Halo Bapak Dion, ada di sini Bapak Dion? Tunggu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, ini ya, silahkan Bapak Dion, kan ini sudah mengkurasi pertanyaannya, silahkan jadi juru, juru tanya-jawab ya, untuk moderator ini, pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ya, Kang, ya. Mangga-mangga. Oke, terima kasih, Bu Listi. Terima kasih dulu, tepuk tangan dong buat kami, Yuri. Terima kasih, seru banget materinya, menginspirasi. Oke, terima kasih, Bu Listi. Dan langsung aja ya, Kang Yuri. Halo, Kang. Ya, silahkan. Oke, pertanyaan pertama dari, dari ini, dari Aviva. Bisa open mic enggak, Aviva? Bisa. Oke, lanjut. Disampaikan sendiri, Mangga, Sok. Halo, Kang Yuri. Halo. Mau tanya, jadi aku, terima kasih dulu, aku Alika dari Angkatan 2018, mau tanya. Halo, Alika. Kan, kalau misalkan dari kakak nih, buat mengembangin komunitas itu, udah tahu nih, si daerahnya itu ada, potensi ya, dari si kain sesirangan ini. Pernah nggak sih, ngurusin masalah kayak gini nih, tapi di daerahnya ini tuh, nggak ada potensinya gitu, terus biasanya gimana sih, kalau misalkan, gimana ya, kita kan di industri kreatif gitu, aduh maaf ya, mulutnya agak beli. Kita kan di industri kreatif gitu, kalau misalkan ada satu daerah yang biasanya dia basicnya tuh, penghasilannya di, misalkan di pertanian atau apa gitu. Nah, itu gimana caranya kita bisa, ngembangin si daerah ini, biar punya hasil karya gitu. Nah, oke. Terima kasih Alika. Nah, langsung saya jawab ya, Mas Dion. Enggak, enggak, enggak. Untuk ini, kita tidak memaksakan, mereka harus ada produk nih Alika, jadi jangan sampai mereka tidak, contohnya, satu daerah tersebut tidak memiliki histori gitu, sebagai, contohnya adalah, perajin penun, nggak ada gitu di sana. Nah, ini akan sulit gitu, untuk kita memaksakan gitu, ini harus ada perajin nih gitu. Nah, justru kita eksplorasi apa yang ada. Tadi contohnya adalah pertanian gitu. Nah, pertanian ini kan juga, ada hasilnya kan gitu, produk-produk yang mereka jual gitu. Nah, kita bisa eksplorasi di, mungkin di hal lainnya gitu. Hal lain yang bisa meningkatkan daya jual si produk tersebut, produk pertanian tersebut gitu. Contohnya kemasan. Kemasan itu bukan berarti berkaitan dengan, dengan plastik atau apa gitu. Tidak seperti itu gitu. Bisa kita contoh, ada produk di Taujavara, ada yang Taujavara. Taujavara itu nanti kalian bisa searching. Javara, J-A-V-A-R-A, Javara. Nah, dia produsen, produk-produk pertanian, cuman dikemas dengan sangat bagus gitu. Jadi, ada garam dikemasnya dengan batu yang diukir gitu. Nah, itu mungkin bisa jadi kolaborasi antar, tidak hanya di satu daerah, tapi dua daerah gitu. Jadi, bisa seperti itu gitu. Karena, kalau misalnya kita, contohnya, kita mau memunculkan skill tenun gitu, di daerah yang tidak ada histori tenunnya. Nah, ini bisa jadi sangat lama gitu. Sangat lama waktunya, karena kita kan memunculkan sesuatu yang tidak ada menjadi ada kan. Karena, di satu daerah aja, contohnya, misal, waktu itu di Sumba itu, kita pengen, pengen agar generasi mudanya nih, mau belajar tenun. Itu sulit sekali. Karena, kan yang kebanyakan ini, perajin tenun itu sudah berumur ya. Nah, kita ingin mengajari anak, bukan mengajari ya, mendorong anak mudanya untuk belajar tenun itu susah. Karena, mindsetnya mereka sudah bekerja, inginnya bekerja di kota besar. Nah, jadi itu, memang, tantangan tersendiri untuk memunculkan yang tadinya tidak ada menjadi, mereka punya misal kerjaan tertentu, itu mungkin akan sulit. tapi, solusinya mungkin bisa di, kita, apa tadi, mendorong untuk mengembangkan produk yang mereka punya. Itu cukup menjawab, enggak, atau bagaimana? Menjawab, berarti, ya, seminimum mungkin, mungkin kita bisa membantui dari sisi packaging, gitu ya, desain-desain, yang lain dibantu. Karena kan, karena desainer juga kan, mungkin walaupun jurusan kita desainer tekstil, atau jurusannya desainer mode, kita bisa eksplorasi juga, toh, di produk-produk yang non-fashion, gitu. Oke, terima kasih, Kak. Cukup, Alika? Cukup, Bang. Terima kasih. Terima kasih, Kak Yuri. Sama, Alika. Oke, pertanyaan kedua dari Fatiya, Angkatan 2018. Bisa open mic? Iya, bisa. Nah, enggak. Selamat pagi, Kak. Aku Fatiya, dari Angkatan 2018. Mau tanya, tapi singkat aja sih, selama pandemik ini, gimana caranya biar komunitasnya tetap berjalan, dan tetap berkarya? Gitu aja sih. Oke, terima kasih, Fatiya. Nah, memang, untuk situasi pandemik ini kan, baru ya, untuk kita semua, gitu. Untuk berbagi industri, termasuk passion dan textile, gitu. Jadi, bagaimana kita tetap ngeraning si, apa, si program yang kita jalankan, atau bisnis yang kita jalankan, gitu kan. Nah, kalau menurut saya ini bisa, bisa, kita enggak mesti terjun ke lapangan, gitu. Kita bisa, dari jarak jauh, jadi, kita mungkin awalnya sudah membentuk, nih ya, sudah membentuk komunitasnya, gitu. Kita udah perang ke sana. Nah, kita maintain aja via, apa, via online, gitu. Misal, mereka bisa, kebetulan bisa akses, apa, internet, gitu. Nah, itu kita maintain aja, gitu. Dengan, apa, manajemen jarak jauh aja, gitu. Misal, kita punya desain, kita bisa ngedesain, terus kita share, nih, misal kita punya, grup dengan, dengan para prajin, gitu. Kita bisa share, kalau mereka memang punya, punya, apa, punya waktu untuk eksplorasinya, nah, kita minta, gitu, mereka untuk eksplorasi si desain-desain tersebut. Mungkin bisa seperti itu kali ya, untuk memaintain, tadi, apa, community development di masa pandemi. Jadi, karena kita tidak bisa ke lapangan, jadi, selama mungkin kita bisa ngakses, bisa ngakses internet, internet, nah, itu bisa dilakukan. Tapi, kalau misalnya tidak ada akses internet, ini mungkin sedikit PR. Nah, tadi itu fungsinya local champion, Patia. Jadi, local champion ini adalah orang yang kita percaya, begitu, orang yang kita percaya untuk menggerakkan program tersebut saat kita-kita nggak di sana, begitu. Karena local champion kan orang sana, begitu. itu pentingnya kita menemukan local champion yang mau bergerak bersama, karena tidak selamanya kita ada di sana, contohnya misalnya saya melakukan pemberdayaan masyarakat di Banjarmasin, tapi kan tidak selamanya saya di sana hanya 4-5 bulan, dengan adanya local champion, itu yang akan ngerunning si programnya adalah mereka. Jadi, nanti mungkin yang pertama itu nanti Fathia cari dulu nih, local championnya siapa. Mungkin ada kenalan orang pemuda sana, yang ternyata punya semangat yang sama, nah, dia aja dulu didorong dulu, untuk mau membantu program yang sedang Fathia jalankan. Cukup menjawab atau perlu tambahan lagi? Udah kan, makasih. Oke, sama-sama. Terima kasih, Fathia. Selanjutnya ada Najla Akmelia. Bisa open mic? Bisa, Bang. Oke, Mangga. Selamat pagi, Kak. Halo. Saya Najla dari Angkatan 2017. Najwa ya? Najla. Oh, Najla. Maaf. Najla. Saya ingin bertanya, apa aja kendala yang kakak temui, ketika melakukan pendekatan, langsung dengan masyarakat, dan bagaimana cara kakak untuk meningkatkan, antusiasme masyarakat, agar mau bekerjaannya, dalam meningkatkan potensi yang ada. Oke. Terima kasih, Najla. Nah, ini, tadi seperti yang saya sampaikan, ada teknik komunikasi, komunikasi, terus kemudian, bagaimana cara kita menyampaikan program tersebut. Contohnya tadi, kan yang Najla tanyakan adalah untuk meningkatkan antusiasme. Pertama, ini pengalaman aja ya, contohnya adalah ke pengrajin, pengrajin sasirangan misal. Nah, mereka kan hidup, dari, daya lindin mereka didapatkan dari membuat kerajinan, kan, gitu. saat kita, saat kita datang ke mereka, begitu, saat kita datang ke mereka, mungkin kita bisa, apa ya, memberikan suggestion, gitu, bahwa produk yang akan di develop mereka ini, akan kita beli, contohnya, bisa seperti itu kan, karena bisa jadi nih, ada perajin yang mungkin sudah, daya lindinnya sudah terpenuhi, tapi ada juga kebanyakan yang tidak, mereka hidupnya itu, berdasarkan apa yang mereka jual, dan mereka bikin hari itu, contohnya. Jadi, saat mereka eksplorasi karya kita, kita request ke mereka untuk bikinin, satu eksplorasi baru, begitu. Nah, saat dia eksplorasi produk kita, kan, artinya, dia tidak, bisa menghasilkan uang untuk, hari itu kan, ya, let's say, sederhananya seperti itu. Nah, jadi mungkin kita bisa suggest, kalau misalnya memang kita memiliki, contohnya ada sponsornya, ada dananya, gitu, atau misalnya dari pribadi, selama itu masih, dia masih mampu kita ini, kenapa enggak, gitu, untuk tadi, poin yang mengapresiasi, tadi saya ada poin mengapresiasi, mengapresiasi perajin, itu, kenapa enggak, itu juga bisa jadi motivasi untuk, mereka, begitu, untuk, untuk mau mengeksplorasi apa yang kita, apa, apa yang kita inginkan, gitu, contohnya, seperti itu. Jadi, itu mungkin dari sisi, sisi, ininya ya, yang praktisnya ya, begitu, kalau misalnya dari, sisi lain, mungkin bisa seperti ini, jadi, biasanya kalau misalnya, lokal, tadi misalnya, kita kerjasama dengan lokal champion, perajin yang lokal champion, gitu, nah, perajin ini, naik, gitu, biasanya yang lain, oh, bisa naik ya, gitu, si perajin yang ini, bisa, bisa naik, jadi akhirnya ikutan termotivasi, tuh, gitu, untuk sama-sama, untuk bikin juga hal yang sama, gitu, biasanya seperti itu. Itu bagaimana, kira-kira cukup menjawab, atau masih ada pertanyaan, Najla, Najla, cukup kak, gimana, sorry, saya sudah cukup, oh iya, oke baik, sudah cukup kak, oke, terima kasih Najla, selanjutnya, ada pertanyaan dari Cita, Cita bisa open mic, kalau bisa bang, oke, silahkan, kalau masih tadi, kalau saya, Cita Diri Kasari, dari angkatan 2017, ingin bertanya, kalau menurut kak Yuri, pasar kain sastirangan, yang menggunakan warna awam itu, lebih diminati, oleh kalangan yang seperti, apakah itu, dan apakah ada yang dari warna beri juga, yang meminat, oke, citra ya tadi ya, ya, oh Cita, maaf, oke, Cita, baik, terima kasih Cita, nah, ini menarik sih, jadi, untuk warna alam ini, bagi orang, bagi masyarakat lokal ini, jadi dianggapnya tidak menarik, gitu, jadi ini, perspektif, jadi, ini warnanya, kayak warna bladus, anggapnya itu warna bladus, karena kan memang warnanya pasel, kan, art, gitu, nah, bagi masyarakat, luar, justru, itu lebih menarik, gitu, jadi, ada customer kita juga, yang memang dari luar, gitu, mereka belinya di pameran, gitu, jadi saat melihat produknya, halo masin, gitu, warnanya earth color, dibeli deh, habis, nah, justru, memang begitu, jadi kita, bisa, tapi kita juga bikin nih, ada, yang mereka suka tuh, untuk kewarnaan alam, itu yang masyarakat Banjarmasin, khususnya yang suka, itu adalah warna-warna cerah, jadi contohnya orange, nah, itu, suka, gitu, terus kemudian, itu, orange itu kan dari Biksa Orellana, ya, dari rambutan hutan, itu, suka, jadi yang, si warnanya ini cerah, kemudian warna biru, indigo, indigo itu masih, selama indigonya itu cerah, nah, itu masih oke, tapi kalau misalnya yang udah tonenya itu, udah gelap, atau udah, apa ya istilahnya itu, jadi warnanya itu, pucat, gitu, nah, itu, biasanya kalau untuk masyarakat, lokalnya kurang diminati, gitu, untuk, apa, warna alam, gitu, tapi, selama dia bisa kita kasih yang cerah, itu, itu oke, sebenarnya, tapi untuk masyarakat, yang dari luar, itu sebaliknya, jadi, sukanya malah yang, bukan yang bright, ya, malah yang, kalem, gitu, kalau dari pasar, kalau dari pasar luar negerinya gitu, Kak, ada nggak, orang-orang luar negeri, kayak gitu, misalnya datang ke pameran, yang suka dengan produk tersebut, gitu, ada, Sita, betul, ada, ada sekali, itu, dari, pas kita pameran, itu ada yang dari, yang beli ya, dari Jepang, tapi individu ya, jadi Jepang, terus kemudian, ada juga, dari Eropa, begitu, saya kurang tahu ininya, tapi, dari Eropa, ini, ini mereka menyukainya memang produk-produk yang, warnanya tadi, red color, untuk warna alam ini kan memang kebanyakannya, warnanya, kalem, ya, seperti yang kita lakukan tadi, itu warna, apa, ini warna kayu ulin, kayu ulin ini, itu kan kayu khas yang cuma ada di Kalimantan, kemudian, nah, ini warnanya disukai juga, gitu, yang, eh, sorry, sebentar, nah, ini warna, kayak gini justru disukai, gitu, oleh customer dari luar, ya, gitu, jadi warna, ini, ini ada campuran angka, kalau yang, kayak shell gitu, terus yang coklatnya itu dari, kayu ulin, gitu, itu dari limbah kayu ulin, yang warna ini disukai oleh orang-orang dari luar, begitu, ada lagi Cita? Ya, Kak, sudah terjawab, Oke, baik, sama-sama. Kang Yuri Puntan, ini, saya sekalian nimrung nanya, Kang. Oh iya, silahkan. Gimana sih, secara, tadi kan Mas Yuri cerita nih, bahasanya, warna-warna alam dianggap beladus lah, oleh masyarakat setempat, gitu lah, nah, berarti kan, ada semacam penolakan tuh, di awal. Mm-hmm, gitu. Gimana caranya Mas Yuri, sebagai inisiator, untuk meyakinkan mereka, untuk melakukan itu, gitu loh. Oke, terima kasih Mas Dion. tadi, jadi, pertama, prajen itu, memang tidak semua, ingin, apa ya, tidak semua, ingin menggunakan warna alam, gitu kebetulan. Nah, jadi, kita cari, yang memang, perajin yang memang, dari basicnya, dia udah punya ketatarikan, gitu, untuk eksplorasi hal baru, gitu. Nah, setelah itu, jadi, waktu itu diawali dengan Pak Redo, itu, dengan Pak Redo, beliau itu, secara hasilnya itu juga signifikan, nah, setelah itu, ada beberapa prajen yang melihat potensi itu, dan mereka mau, gitu. Jadi, kita mulai, mulai saja dari satu, pendekatannya dari satu orang, Mas, atau beberapa orang yang memang, tadi punya inisiatif, punya, apa, punya, yang tinggi untuk eksplorasi hal baru, nah, setelah itu, kita fokus di situ tuh, fokus di satu, dua orang tersebut, Nah, yang penting, kita bisa menghasilkan produk yang memang layak dijual, dan disukai, gitu. Nah, setelah itu baru tuh, jadi, ada prajen-perjen lain yang tertarik, oh, ini ternyata potensial, gitu, setelah, apa, setelah bisa dijual, setelah bisa ada customer-nya, gitu, nah, biasanya kayak gitu, jadi kita gak fokus, enggak ke langsung ke banyak prajen, tapi di fokus di beberapa orang yang, mereka, tadi itu, lokal champion, punya keinginan, punya antusiasme, setelah itu baru, dari situ, gitu, kita jadikan produk, kita share di media, kan, gitu, tadi kita ada, ada partner medianya, gitu, ke partner komunitas, kita share di situ, nah, setelah itu, informasinya bergaul, baru tuh, yang lain, oh, iya, ternyata, si, apa, si warna alam ini, menarik ya, mungkin bisa diawali seperti itu, Oke, terima kasih, Kang Yuri, terus penguatannya. Oke, selanjutnya, dari Karin. Karin bisa, open mic. Halo. Halo, Mangga Karin. Bisa tapi, maaf, Kang gak bisa nyalain kamera, nanti, silahkan Karin. Saya Karin, dari angkatan 2018, mau nanya, ini sebenarnya mirip sama pertanyaan Bang Dion tadi sih, jadi, kalau misalnya kita ke, community tertentu, terus, community yang kita datangin itu pasif, jadi gak pengen mempelajari hal baru, terus cenderung tertutup, pokoknya kayak yang, ya pendiem gitu deh, itu gimana cara, makasihnya. Ini dia introvert ya, ini contohnya, perajin apa tuh, Karin? Misalnya untuk kayak yang, bakal kita, buat nanti gitu, misalnya, mau bikin masker gitu, atau, atau, saya rencananya mau bikin kayak, sesuatu yang bisa untuk, menyelamatkan, lingkungan sekitar, dari kresek misalnya, tapi mereka tuh, ntar jawaban tuh malah kayak yang, ah emang kenapa sih ribet gitu, ribet, terus jadinya, mereka kayak, jadi gak tertarik gitu, itu gitu. Nah itu, semuanya, atau mungkin masih ada gak, satu dua orang yang, masih memiliki kayak, ketertarikan gitu, nemuin gak Karin? Misalnya, gak ada sama sekali. Misalnya gak ada ya, jadi oke, kalau gak ada, nah ini tadi, suggestion saya tuh adalah, faktor, apresiasi ya, tadi kalau di poin, saya sambil share lagi ya. Nah ini, sebentar. Apresiasi. Nah ini di poin yang, di apresiasi ini, nah ini, jadi bisa jadi, nah saat kita, menyampaikan keinginan kita, mungkin kita, terlalu terburu-buru, atau mungkin kita jadi, apa, tidak, apa, mendengarkan dulu, apa yang mereka inginkan gitu. jadi, kan bisa jadi mereka cerita nih, ya nih, ini mah gak, gak apa, gak guna buat apa gitu kan. bisa jadi, karena memang mereka tidak melihat ada, apa ya, tidak melihat ada potensi, artinya tuh, buat apa sih, benefit buat merekanya, makanya, kita masuk di, ini gitu, kita mendengarkan dulu, oke, mereka gak mau nih, yaudah, kita coba hal lain, gitu, dengan apresiasi ini, apresiasi ini, maksud saya apresiasi di sini adalah, kita bisa coba, kalau saat, saat kita punya, apa, tujuan gitu, kita pengen, mereka bikin masker, yang warna alam, awalnya mereka gak mau, mungkin kita hanya, menyampaikannya seperti ini, Pak, tolong dong, eksplorasi ini, gitu, ini bisa menyelamatkan lingkungan loh, nah, mereka bodo amat, gitu, mereka kan bikin produk untuk hidup mereka, gitu, nah, untuk kehidupan mereka, gitu ya, untuk makan sehari-hari, untuk daya lini mereka, gitu, kita masuk ke apresiasi, kita bisa, Pak, kalau misalnya kita, apa, kalau mau eksplorasi, nanti saya beli juga, gitu, si produknya, nah itu, bisa jadi mereka mau, begitu, nah, mungkin itu bisa, bisa, apa ya, bisa, 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 mendorong mereka untuk mau, eksplorasi, gitu, setelah melihat satu produk, misal, oh, ternyata ada benefit, nih, mungkin bisa dimulai dari situ, gitu, setelah semakin jauh, ternyata si potensinya ini, bikin masker ini, malah membesar, gitu, nah, bisa jadi mereka, akhirnya, malah mau, terus-terusan, gitu, untuk eksplorasi produk tersebut, gitu, jadi, begitu mungkin Karin, cukup jelaskah, atau masih kurang informatif, jelas, terima kasih, Kak, begitu, ya Karin, coba, tadi setelah mendengarkan, jadi, coba dengan apresiasi, karya mereka, gitu ya, berarti memang, PR-nya adalah, di sisi memotivasi, ya, Kang, ya, ya, betul, mengajak mereka, untuk, ayo dong, mau dong, gitu, ini akan berdampak positif, loh, buat teman-teman semuanya, banyak cara, ya, mungkin, ada yang, kita, sampaikan cerita kita, goals kita, tujuan kita, ada yang langsung tertarik, gitu, seperti Pak Redo, Pak Redo itu, yang tadi, yang beliau yang, apa, eksplorasi, warna alam ini, beliau tidak meminta apapun, gitu, ke kita, bahkan, yaudah, gitu, mereka, dia bantu secara ikhlas, gitu, tidak minta apa, gitu, tidak minta dibeli produknya, gitu, nah, seperti itu, gitu, ini, sangat mudah sekali, gitu, kita, untuk kerjasama dengan mereka, tapi juga, tadi, seperti saya bilang, ada yang, dan, atau seperti yang teman-teman sampaikan, ada yang, nggak mau, gitu, buat apa sih, nah, bisa jadi, ada faktor dibalik itu, kita harus gali dulu, gitu, kenapa sih mereka nggak maunya, gitu, bisa jadi, ya tadi itu, mereka nggak mau karena, ya, ini, nggak bikin produk itu, untuk hidup mereka, gitu, untuk, apa ya, untuk, makan mereka, gitu, nah, bisa jadi seperti itu kan, saat kita ngasih, mau ngasih pemberdayaan, mau minta mereka untuk eksplorasi, mereka nggak mau, oh, buat apa keuntungannya buat saya, itu, wajar terjadi, gitu, dan, sah-sah aja, gitu, karena kan mereka juga, artinya tadi ya, tanpa, bisa jadi mereka, tanpa mengerjakan yang biasa mereka lakukan itu, mereka artinya tidak makan, nah, itu, umum terjadi di lapangan, Mas, dan teman-teman semua. Oke, terima kasih, Kak Yurie, ngomong-ngomong, Kak Yurie, kalau mau sambil minum juga, Mangga, Kang, silahkan. Oke, saya minum ya. Mangga, silahkan, silahkan. Oke, selanjutnya, pertanyaan dari Senja, Senja bisa open mic. Silahkan. Halo, Kang. Halo, Senja. Halo, pertanakan nama saya Senja dari angkatan 18, mau nanya, nah, Kang Yurie sendiri pernah nggak sih, kayak mau mengembangkan suatu daerah, terus malah ditolak gitu, gimana cara untuk meresponnya gitu. Makasih, Kang. Iya, sama-sama. Nah, itu pernah, salah satunya disumba juga, waktu itu, saya cerita, jadi kan, akhirnya, saya kenal satu teman, satu teman, dia mengenalkan ke teman-teman lain, gitu, dan prajin. Nah, pas saya cerita, oh, ini, dengan pemberdayaan asyarakat, bisa begini, 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 terus mereka bilang, buat apa, gitu, toh mereka juga, prajinnya udah bisa hidup kok, dengan ini, tanpa perlu di scale up, gitu, bisnisnya tanpa perlu digaungkan, mereka udah bisa hidup dari situ, gitu, itu kan, penolakan juga kan, gitu, nah, kalau terjadi seperti itu, ya kita memang, yang seperti saya bilang, jadi, harus bertahap, gitu, jadi, nggak bisa, sekali, dua kali, gitu, harus terus menerus, gitu, dan sambil kita buktikan, gitu, apa yang, apa yang, apa, kita sampaikan, dan, ide punya kita itu memang, memiliki potensi untuk, untuk bisa, apa ya, bisa, bisa, berkembang, bisa memiliki potensi, finansial, contohnya, gitu, ya, bagi masyarakatnya sendiri, gitu, jadi, kita, pertama, itu, mendengarkan keluhannya, kemudian, terus-terusan, untuk, menyampaikan secara intens, gitu, apa, tujuan kita, kemudian, setelah itu, kita buktikan, gitu, bahwa yang kita sampaikan ini, memang bisa, apa ya, bisa, memiliki potensi, gitu, yang saya, di Sumba itu, seperti itu, gitu, jadi, melihatnya, apa, gitu, karena, mereka juga udah bisa hidup, kok, dengan nadanya ini, gitu, intens, itu kan, ngobrol, kemudian, akhirnya, mereka mau untuk, nyoba, apa, nyoba untuk eksplorasi produk, yang saya request, begitu, seperti itu, tapi, Kang, mau nanya lagi, kalau misalnya, ternyata, penolakannya itu, bukan, karena, tapi, karena daerahnya tertutup, gitu, misalnya, emang, si, itu, enggak, enggak, ini pertanyaannya, berbeda, kalau misalkan, kayak gitu gimana? Seperti apa, tuh? Kayak misalnya, kalau misalnya, di daerah Baduy, mungkin, enggak sembarangan orang, yang bisa kesana, gitu, tapi, daerah itu, itu berpotensi, gitu. Nah, artinya, memang, tadi itu ya, kita, ada batasan, jadi, kita tidak memaksakan, kita tidak memaksakan, tadi yang pertanyaan pertama, itu dari, jadi, kita tidak memaksakan, jadi, jangan sampai kita, tidak ada potensi, apa, yang tadi, yang konteks pertama, tidak ada potensi kerajinan, kita memaksakan, ada kerajinan, nah, ini juga jangan sampai, saat mereka tidak mau, mau, apa ya istilahnya itu, tidak mau, kita harus hargai, jangan sampai kita memaksakan, mereka, istilahnya itu, mau, seperti apa yang kita inginkan, ini salah satu yang penting juga, jadi, kita datang ke daerah itu, bukan untuk, menggurui mereka, gitu, karena kita kuliah, karena kita, apa namanya, kita punya, misal punya gelar, punya, punya, apa, sekolah sudah lebih tinggi, bukan berarti, gitu, kan, mereka itu, lebih bodoh ya, jadi tidak seperti itu, tapi, mereka punya prinsip tersendiri, maka, dari itu, kita, saat datang ke satu tempat itu, tidak, tidak sebagai, tidak sebagai, merasa di atas, tapi, sama, gitu, kita, datang ke mereka dengan, apa ya, dengan pikiran yang terbuka, dengan tidak memaksakan, kehendak kita, jadi, saat memang, tidak, mereka tidak mau, ya, kita tidak paksakan, gitu, contohnya, Dui, memang punya, punya, ini ya, punya, rules-rules tersendiri, yang memang kita tidak bisa, apa ya, tidak bisa masuk, gitu, nah, jangankan kita, gitu, pemerintah juga kan, menghargai, kan, mereka, mereka punya, otentiknya seperti itu, gitu, saat mereka tidak mau, dan, mereka bisa hidup, dengan cara seperti itu, tanpa, kita bantu, tidak apa-apa, gitu, kita tidak perlu memaksakan, untuk, gitu, jadi, harus dari dua arah, jadi, pengembangan itu terjadi, harus, terjadi dari dua arah, saat kita sudah intens, berkali-kali tidak, bisa, gitu, itu tidak, berarti, artinya mereka punya, punya prinsip sendiri, yang kita tidak bisa, apa, tidak bisa kita ubah, gitu, seperti itu, cukup menjawab? Cukup, makasih, oh, sama, kurang lebih, saling menghargai, kan, terkait, contoh tadi kan, Badui, itu kan, lokal wisdom-nya mereka, gitu, kalau memang mereka, menutup diri, ya sudah, kita tidak bisa melakukan, apa-apa, gitu, betul, terima kasih, Kang Yeri, selanjutnya, ada dari, Alfiana, bisa open mic, silahkan, halo, Alfiana, Afi, oke, mungkin saya wakilkan, aja ya, Kang, ya, silahkan, Mas Adrian, mau nanya, apa aja sih, kegagalan yang pernah, Halo Masin lalui, dan bagaimana cara untuk menanggapinya? Oke, salah satu kegagalan itu, pasca ikon, ya, jadi pasca ikon itu kan, kita berjalan sendiri, artinya tuh, tanpa ada sokongan, ya gitu, dari yang sebelumnya, nah itu, kita, ikut inkubator kan, dia ada, price-nya juga kan, gitu, yang paling oke, ini bisa dapat, dapat, price untuk development, si brand-nya, gitu, nah, itu kita gak dapat, begitu, nah itu juga kan, kekecewaan kan, gitu, tapi gak apa-apa, gitu, kita mungkin gak dapat secara finansial, ya, tapi kita dapat ilmu, gitu, karena sudah bersyukur sekali dapat inkubasi bisnis, begitu kan, jadi kita belajar banyak hal, gitu, untuk, untuk, apa ya, untuk berkembang, gitu, walaupun kita tidak dapat main price-nya, gitu, terus kemudian, kegagalan lainnya adalah, mungkin yang simpel ini, waktu itu kan, kameranya itu, kita di dermaga, jadi di samping dermaga, sungai besar, nah, terus tuh, pas jam 11, itu hujan besar banget, terus karya kita terbang semua, jadi basah, terbang, rusak, nah, jadi, akhirnya setelah itu kan, harusnya acaranya sampai sore, yaudah, gitu, di cut, karena hujan besar banget, yaudah, karya kita juga basah, gitu, ya mau gak mau, gitu, kita deal dengan itu, gitu, jadi, kita agendain nih, mungkin, apa, next step-nya, berarti jangan di tempat terbuka, dengan cuaca yang buruk, gitu, sederhananya, apa lagi ya, kegagalan ya, eksplorasi, kegagalan eksplorasi, misal, jadi lagi riset, pengennya warnanya, waktu itu eksplorasi warna, pengen dapat warna abu-abu, warna abu-abu ini susah, warna abu-abu ini, mix berbagai macam, apa yang namanya, material, itu berkali-kali gagal, yaudah dicoba-coba, akhirnya nemu, nama daunnya kabuow, itu daun lokal, itu juga, apa namanya, suggestion juga dari Pak Redo, akhirnya kita nemuin, dan bisa munculin warna abu-abu, nah, begitu, tantangannya, dari mulai yang simple, sampai, apa yang, sampai rumit, gak ada, dan kegagalannya juga ya, gagal eksplorasi, yaudah, coba lagi, coba lagi, coba lagi, sampai nemu yang sesuai, kalau misalnya gagal kayak gitu kan, yang, dimanfaatkan kan jadi apa gitu? nah, iya, jadi yang gagal itu kan warnanya, misal, dia gak sesuai dengan yang kita harapkan ya, jadi patchwork sih mas, jadi waktu itu kita bikin, tas-tas juga, jadi, patchwork-patchwork, jadi yang memang, dia bukan main colornya, gitu, itu bisa juga di, kita gunakan, gitu, jadi bisa dirius, untuk, untuk bagian dari produknya, cuma mungkin yang minor, gitu, jadi dia tidak menonjol, bisa seperti itu. Keywordnya tetap berpikir kreatif ya, kami. Iya, misalnya masih dipakai, kalau masih bisa ya oke, kita eksplorasi lagi, gitu. Siap, siap, siap. Oke, selanjutnya. Jadi kayak, gimana? Gimana, gimana? Gimana, gimana? Eh, udah, udah, Mas, udah. Oh, udah, siap. Selanjutnya. Selanjutnya ada, pertanyaan dari, Nur Laili. Bisa opon mic? Selanjutnya. Agak keras ya suaranya. Pak Yuri, saya mau tanya. Iya, silahkan Nur Laili. Bagaimana, menentukan pemimpin yang potensial, yang dapat memimpin, dan dipercaya dengan baik, pada saat menjalankan program, dan kebaiknya itu kita, kapan sih menentukan pemimpin yang bakal melanjutkan program tersebut. Karena kan kita sebagai inisiator, enggak akan selamanya di tempat tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih Nur Laili ya. Nah, ini juga penting ya, tadi berkaitan dengan local champion, begitu bagaimana kita menemukan orang yang memang mau dan bisa untuk membantu kita di lapangan. Nah, ini, kualitas yang pertama menurut saya adalah, dia punya antusiasme, dan punya, punya, punya pola pikir, dan tujuan yang sama dengan kita. Jadi, misal, tujuan kita ingin mengembangkan, sasirangan warna alam, dan kita cari partner yang tertarik dengan itu. Nah, ini artinya bukan, mesti mencari kualitas pimpinan yang dia punya pengaruh, punya apa tidak, seperti itu ya, tapi, bukan seperti itu, tapi nyarinya yang memang tujuan, dia memiliki antusiasme, kemudian memiliki pola pikir, dan tujuan yang sama dengan kita. Setelah kita menemukan, nah itu, kita sering-sering brainstorming, jalan bareng, ngerjain, ngerjain bareng programnya, nah itu, ya insya Allah, jadi, mereka bakal jadi, apa ya, menjadi orang yang bisa dipercaya, gitu, untuk menjalankan program tersebut. Jadi, yang pertama itu, kita cari orang yang, apa, dari sisi antusiasmenya, pola pikirnya, dan tujuannya itu, sama dengan kita, begitu, kemudian, setelah itu, nah, kita sering-sering komunikasi dengan mereka, diskusi dengan mereka, dan melibatkan mereka, gitu, selalu melibatkan mereka di dalam program kita. Nah, setelah itu, kemudian, saat kita lepas, gitu, mereka bisa, bisa dipercaya untuk, untuk, apa, menjalankan program tersebut, gitu, karena yang paling penting itu, melibatkan, gitu, jadi mereka, mereka, apa ya, merasa untuk dilibatkan, jadi, jangan sampai kita, kerjasama dengan perajin, tapi, kita terus yang dominan, gitu, nah, itu jangan sampai juga, gitu, karena, ya, buat apa, gitu, gue juga gak ada, ini yang misal, kata perajinnya, gue gak ada, apa, gak ada gunanya, gitu, nah, jadi kita harus, harus melibatkan mereka, dalam berbagai tahapan, gitu, selama kita masih ada di sana, jadi setelah dilapaskan, setelah kita pergi, gitu, mereka merasa memiliki, gitu, merasa memiliki program tersebut, merasa memiliki, tujuan tersebut, itu sih, gitu, cukup, cukup, selamat, ya, oke, selanjutnya, pertanyaan dari, Maki, Maki bisa pun, Mike, selamat siang, Kak, maaf, belum bisa nyalain kamera, suaranya ada kan ya, ada, ya, sedang muncul lagi, silahkan, sudah, oke, pertanyaannya itu, ada dua, Kak, menurut Kakak, nih, ini, pertanyaan yang pertama, berkaitan dengan tujuan perkuliahan ini, dengan waktu yang sangat singkat, sekitar tiga atau empat minggu, menurut Kakak, bagaimana, atau pendekatan seperti apa, yang dapat kita lakukan, dalam menyampaikan ide, atau tujuan yang kita miliki, dan komunikasi yang dilakukan oleh, yang kita lakukan dengan pengrajin, atau komunitas yang kita bapangkan nanti, terus yang kedua, itu, menurut Kakak pribadi, kenapa ya, produk lokal, kayak, misalkan dari Halo Masin, atau Citatanen Indonesia, itu tuh tidak terlalu dikenal di masyarakat Indonesia, bahkan lebih booming di, internasional kan, terima kasih. terima kasih. kita juga, ini ya, istilahnya, bisnis canvas model, kita biasa bikin bisnis canvas model, ini, semacam template, untuk menentukan, salah satunya adalah segmen market kita, segmen market kita, contohnya untuk Citatanen Indonesia itu, itu berbeda, begitu, jadi mungkin, si produknya tersebut, oh sorry, jadi untuk Citatanen Indonesia ini, sendiri memang tidak mengeluarkan produk, tidak mengeluarkan produk, artinya tuh, dia, menjadi wadah, untuk, untuk mendorong masyarakat, mereka NGO, nah produknya ini dikenal melalui desainer-desainer, contohnya, kalau kenal ini ada di Budiarjo, itu dia, desainer fashion ya, dia menggunakan produk, hasil buatan dari perajinya, yang dibina oleh Citatanen Indonesia, kemudian ada lagi, apa namanya, saya lupa, Denny Setiawan, kalau nggak salah, nah itu, itu cukup dikenal ya, gitu desainernya, mungkin, yang dikenalnya desainernya memang, kebanyakan tidak tahu, bahwa si produk-produk ininya, juga berasal dari, perajin yang dibina oleh Citatanen Indonesia, nah itu kembali lagi ke, targetnya ya, kalau misalnya, kalau masin juga sendiri, kita punya, target market, nah itu, biasanya menentukan, pada siapa sih, kita akan menjual, apa, atau menyalurkan produk-produk tersebut, gitu, bisa jadi, mungkin tidak seperti contohnya ya, mungkin kita sebut merek, ada, misal, ini Klo, contohnya, ini kan, mas brand ya, jadi mereka, banyak banget, ya hanya dikenal oleh semua orang, mungkin karena segmennya, untuk banyak orang, gitu, seperti itu kurang lebih, terus, yang pertama, eh, sorry tadi pertanyaan apa, yang pertama tadi? Maaf. yang pertama tadi, sebenarnya, yang pertama tadi, itu, kita kan, bukan di akhir perkulian, nanti setelah, kita kan akan, mengembangkan komunitas, yang ada di sekitar kita, dengan waktu yang menurut saya, sangat singkat, si tiga sampai empat minggu, pendekatan, seperti apa, yang dapat kita lakukan, dalam menyampaikan, ide dan tujuan, yang kita miliki, dan komunikasi, seperti apa, yang harus kita, bawa ke komunitasnya. Oke, nah, yang, karena, waktunya sangat singkat ya, gitu, yang pertama, kita melakukan, ini dulu, apa namanya tadi, target dan tujuannya, gitu, dengan waktu yang singkat, kita nggak bisa dong, eksplorasi, sampai jauh banget, gitu, nah, misal sampai, risetnya membutuhkan waktu sebulan, kan itu aja langsung habis, kan gitu sih, waktunya, kita tentukan dulu, gitu, waktu dan targetnya, gitu, targetnya ini sampai mana sih, dengan waktu 4 minggu ini, kita bisa sampai mana sih, sampai, apakah bisa sampai produk jadi, gitu, nah, kalau sampai produk jadi, berarti kira-kira, prosesnya seperti apa, misal 4 minggu ya, seminggu, misal ngedesain, terus kemudian, seminggu itu, kemudian, apa, eksplorasi, misal sampling, gitu, kemudian prototyping, coba lagi sampai akhirnya, sampai final, nah, itu di minggu keempat, selama 4 minggu itu, kita ngedesain, kita eksplorasi, kita juga komunikasi, gitu, ke perajinya, ya, ke perajinya, atau ke komunitasnya, suggestion-nya bisa banyak, bisa banyak, tadi seperti yang saya sampaikan, begitu, bisa dengan secara intens, mengkomunikasikan, apa, program-program kita, secara intens, terus kemudian, menyampaikan, benefit-benefitnya, gitu, ini bisa, ada potensi untuk, begini, ada potensi untuk, menjadi lebih baik, menjadi, apa, ada potensi untuk, bisa menghasilkan, apa, finansial secara lebih, bisa jadi seperti itu kan, gitu, nah, selama kita, sudah tahu, gitu, si benefitnya, apa, itu kita sampaikan, gitu, semoga, saja mereka mau, gitu, dan, kalau, yang terakhir tadi itu, jadi, kalau menurut saya, bisa dengan, kita, apresiasi, apresiasi, si karyanya mereka, agar mau, eksplorasi, produknya kita, gitu, seperti itu, jadi, yang pertama sih, tadi, ya, tentukan dulu, si target, dan, tujuannya, gitu, jangan sampai dengan waktu yang pendek, kita, targetnya berlebihan, gitu, seperti itu, apakah, menjawab? Menjawab, Kak, terima kasih banyak. Sama-sama. Mangga, Mas Dian. Oke, terima kasih, Maki. Kang Yuri, Mangga, Kang, kalau mau minum lagi, Kang? Tidak apa-apa ya, Kang? Tidak apa-apa. Oke, selanjutnya, pertanyaan dari, Getsan, Angkatan 2018, bisa open mic. Ya, halo, selamat siang, Kak Yuri. Selamat siang, Getsan ya. Getsan, dari Angkatan 2018, saya ingin bertanya, bagaimana awalnya, Kak Yuri bisa masuk ke komunitas ini, jadi, kenapa bisa masuk dan, atau ditarik gitu ke komunitas ini, dan bagaimana, dan bagaimana, proyek ini bisa sebesar ini? Terima kasih. Oke, terima kasih, Getsan. Jadi, yang pertama, program Halo Masin ini, jadi Halo Masin ini kan, wadah, yang kita bentuk oleh, tim ikon Banjarmasin, ikon Banjarmasin ini adalah, ikon ini adalah programnya, badan ekonomi kreatif, begitu, bagaimana, bagaimana saya masuk ke, backcraft itu, tentu saya daftar, saya daftar, kemudian, saya memenuhi kualifikasi, sebagai desainer, tekstil, dan passion, akhirnya mereka menerima, begitu, untuk, saya menjadi, tenaga ahli, di bagian, di bidang itu, untuk terlibat, di program ikon, kemudian setelah itu, program mulai berjalan, nah, dari situ, kita ngebentuk nih, jadi, udah ada pintunya, pintunya ini memang dari, background, pintunya dari, kemudian, terjun, terjun, kita, yang ngebentuk, kalau Masin itu kita, timnya, ikon Banjarmasin ya, nah, dari situ, menggunakan networking yang ada, kita, bikin itu jadi, seperti sekarang, begitu, jadi, saat kita punya, background, kita punya kenalan di background, background ini punya, potensi apa nih, apakah kita, bisa, apa yang bisa kita dapat dari mereka, gitu, kemudian kita kenalan pendah, mereka punya apa nih, nah, akhirnya dari situ, makanya bisa, si program itu bisa, besar, gitu, karena, setiap orang yang, jadi, sebenarnya sesimpel, sesimpel, gak usah pemda, ataupun, apa ya, ataupun, background ya, sesimpel, individu, misal tadi, Pak Redo, nah, selama kita bisa mencari, apa ya, kita bisa, simbiosis mutualisme, gitu kan, istilahnya sebaru itu, nah, itu, kita bisa, ide kita, gitu, saat kita, kamu Pak Redo, Pak Redo, satu frekuensi, mendukung, bisa expand, akhirnya individunya, dari satu orang, ke dua orang, ke tiga orang, ke empat orang, jadi, jadi, bisa seperti itu, gitu, jadi, yang penting kita percaya, bahwa, yang kita lakukan ini, bisa berguna, gitu, seperti itu, menjawab, bisa menjawab, iya, cukup Kak, terima kasih banyak, sama-sama, oke, pertanyaan terakhir, Kang, dari, dari Kai, angkapan 2018, bisa open mic, halo, bisa open mic, oh, masih azan, Kang, boleh, boleh, kita tunggu sebentar, mungkin, selesai ya, baik, silahkan, atas, Halo, selamat siang, saya Kai, dari angkatan 2018, Kang, kalau, di Indonesia ini, kan, mengingat, kondisi ekonominya, cukup jomblang, jadi, banyak orang yang, di ekonominya, itu tinggi, dan banyak juga yang, di ekonominya rendah, nah, gimana, caranya, biar menarik, orang-orang yang ekonomi rendah, itu, lebih, melak, di, lebih aware sama lingkungan, terus, lebih aware sama budaya-budaya, di kriya tekstil, jadi, gak semata-mata mereka, kayak pakai baju itu, cuma pengen pakai yang murah, tapi, pakai juga yang, pakai juga yang, mengandung unsur, budaya, kita, jadi, biar, gak, gak ilang lah, setidaknya, gitu, budayanya. Oke, terima kasih, Kai, ya, oke, menjawab pertanyaan tersebut, ya, untuk, berdasarkan pengalaman saya, begitu, untuk, orang yang tidak peduli dengan lingkungannya, memang tidak, apa, bisa, dari berbagai latar belakang, ya, itu, maupun dia punya, punya, uang, dari kalangan atas, misalku, kalangan menengah ke bawah, itu, semua bisa, gitu, selama, pola pikirnya, mindsetnya, itu, tidak, apa, tidak peduli lingkungan, itu, bisa aja, gitu, berbagai kalangan manapun, ya, gitu, mereka, bisa jadi, tidak peduli dengan lingkungan, gitu, ya, nah, yang bisa kita lakukan adalah, untuk, untuk, apa, individu-individu, terpeduli, ya, gitu, jadi, yang pertama, mungkin kita, apa ya, mendorong mereka untuk, apa ya, bisa memberikan informasi, jadi, bahwa, si, yang dilakukan ini, akan mencemari lingkungan, misal, contohnya, kita bisa share tentang, dampak-dampak dari pencemaran lingkungan, misal, begitu, ya, atau, misal, contohnya adalah, sungai yang kotor, karena, penggunaan, karena banyaknya, apa, industri, yang membuang limbahnya, ke sana, begitu, mungkin kita bisa sampaikan seperti itu, nah, akhirnya, dari situ, berang, apa, naik ke tahap, mereka, mulai peduli, oh, bisa jadi, dengan, produk yang, proses pengolahannya itu, lebih alami, lebih natural, apa, mereka akan peduli, jadi, mulai dengan, mindset-nya, apa, kita, share dulu nih, dampak lingkungannya, apa, efek terhadap lingkungan, jika kita tidak peduli, peduli ya, nah, setelah itu baru, kita tunjukkan bahwa produk yang ramah lingkungan ini, bisa, apa, bisa, oke, gitu, memang tantangannya di sini, produk yang, contohnya produk-produk yang, pewarnaannya alami itu memang masih, masih harganya tinggi, karena memang, prosesnya itu kan, lebih rumit ya, lebih kompleks, gitu, itu tantangan sendiri sih, nanti bagaimana, desainer itu memecahkan masalah tersebut, prosesnya panjang, gitu, nah, jadi, tidak semudah, memang tidak mudah, tapi yang pasti, kita bisa, gitu, selama, kita punya, minimalnya, kita punya, market yang memang mau peduli, itu dulu aja, gitu, kita, kita dorong mereka dulu aja, gitu, setelah itu baru, apa, kalau misalnya kita bisa, melangkah ke yang mass production, ya, suara-sukur, gitu, masih, memang masih, masih, kendalanya masih sulit ya, untuk produk yang ramah lingkungan itu, untuk, berkembang, karena, biayanya memang, tidak sedikit, kemudian, harga jualnya juga, biasanya, lebih mahal, dari produk kebanyakan, ya, karena prosesnya, biasanya masih, lebih rumit, dibanding yang, produk mass production, gitu, gitu, cukup menjawab, oke, oke, sudah cukup, Kang Yuri, pertanyaannya, oke, izin memberikan, sedikit, tambahan mungkin ya, Kang ya, semacam, semacam, kesimpulan mungkin lah, kita semua sepakat, bahwasannya, usaha pengembangan masyarakat, itu, sebuah usaha yang, sangat panjang, dan, berkelanjutan, antara proses, satu dengan proses yang lainnya, jadi, bukan, kalau menurut saya sih, sebaiknya, jangan berorientasi, akan langsung berhasil, apa tidak, disini benar-benar, diajarkan banget, untuk menghargai, setiap proses yang dilalui, kegagalan pasti ada, kendala pasti ada, itu mah, makanya, seorang inisiator, wajib, memiliki, kemampuan komunikatif, komunikasi, yang persuasif, ya nggak sih kan, betul-betul mas, intinya ada di edukasi, karena, penolakan dari, masyarakat sasar, itu pasti ada, gimana sih, cara kita, mengedukasi masyarakat sasar, bahwasannya, yang inovasi yang kita tawarkan, itu adalah, kebutuhan, menjawab, semua permasalahan, yang ada di, masyarakat sasar tersebut, dan, ada lagi nggak, yang kira-kira, mesti ditambahkan? Nah, iya Mas Dian, jadi, tadi kan ada yang bertanya, kalau kuliahnya, apa, kuliah praktiknya pendek, hanya 4 minggu, kan bagaimana nih, dengan prosesnya, kalau menurut saya, tidak apa-apa, dalam 4 minggu itu, apa yang bisa kita, lakukan, target dan tujuannya, nah setelah itu, kalau misalnya kita mau melanjutkan lagi, di luar program kuliah, kenapa enggak, begitu kan, karena kan, namanya program kan, apa ya, bisa jadi jangka panjang, kan, kita melihat potensi, ternyata, apa, di proses perkuliahan, hanya batasnya, cuma segini, sedikit, hanya 4 minggu, tapi kita melihat potensi, oh ini bisa berkembang lebih jauh nih, yaudah, kita bisa secara individu kan, approach lagi, nah itu bisa seperti itu, jadi, tidak dibatasi oleh frame, oleh frame kuliah, jadi misalnya, rata kuliahnya 4 minggu, yaudah, kita yang 4 minggu itu, memang batasannya, hanya sampai, 5, misalnya yang selanjutnya, nanti kita dilakukan, di luar kuliah, mungkin seperti itu ya mas Diannya. Betul, makanya, observasi berperan penting, gak sih kan, disini, mencari, mencari potensi daerah sekitar, sorry, mencari potensi daerah sasar, dan juga, masyarakat yang hidup, di daerah sasar tersebut. Betul, itu penting sekali mas, jadi observasi sebelum, ya, observasi sebelum kita mulai action, itu harus, harus cari tahu banyak dulu gitu, tentang informasinya mereka. Oke, berarti, ini ya Kang ya, jangan terkurung dalam keyword, waktu yang sempit, tapi, tapi anggap aja, waktu yang sempit ini, sebagai langkah awal kita, dalam, memajukan si daerah sasar tersebut. Betul, betul. Oke, terima kasih Kang Yuri. Sama-sama. Sekian dari saya, Kang, saya kembalikan dulu ke, Bu Listi. Silahkan. Ya, terima kasih, Tepuk tangan dulu dong, buat semuanya, Kang Yuri. Terima kasih telah membuat, dua jam kita ini, jadi inspiratif banget, bermakna, banyak banget yang, banyak banget yang kita dapat ya, lewat pemaparan, sharing-sharingnya tadi, seru banget. Tadi juga sudah dibantu, disimpulkan ya, oleh Pak Dion, dan kita apresiasi juga, teman-teman kita yang sangat semangat, aduh ini udah nongol-nongol. Kita apresiasi juga, teman-teman yang sudah, sangat antusias mengikuti, kuliah umum ini, tepat tangan buat semuanya. Nah, mudah-mudahan, apa yang disampaikan tadi, yang kita sharing, itu bisa, bermanfaat buat teman-teman, minimal buat diri sendiri, dan mudah-mudahan, bisa diaplikasikan ya, dan nanti bermanfaat juga, buat masa depan, dan buat lingkungan. Nah, terus nih, kita mau ngingetin, ini bentar lagi, kita bakal selesai. Nah, nanti di akhir, akan ada form absennya, yang akan dikirimkan, boleh mulai dikirimkan, dari sekarang. Nanti teman-teman, silakan langsung dibuka, dan nanti ngisi di situ, dan mudah-mudahan tadi, udah foto-foto juga, buat di submit di LMS. Dan, apa ya, saya sampai habis kata-kata, oh iya, terus slide yang tadi, teman-teman bisa, nanti diakses ya, di LMS, kemudian ada juga, beberapa activity, yang harus diselesaikan. Jangan lupa dilihat, tenggat waktunya juga. gitu. Nah, kayaknya sekarang saatnya foto-foto ya, sudah tidak ada yang terlewat, sepertinya. Ajeng-ajeng, sudah siap, sudah standby nih, buat kita berfoto, di screen capture nanti ya. sebentar ya Bu. Nanti kok, nih, di sini ada berapa, ada, ada, berapa, ada tujuh screen ya, ada tujuh screen. boleh dinyalain dulu, videonya teman-teman, kita mau foto. Dinyalain dulu, siap-siap. Dinyalain dulu, kita sambil siap-siap. Oke lagi loading. Sip, slide yang pertama. Satu. Semuanya senyum terus ya, karena kita enggak tahu udah di slide berapa ya. Iya, benar-benar. Siap, dari Ajeng ya, ini komandonya. Yang pertama ya, satu, dua, tiga. Oke, lanjut yang kedua. Satu, dua, tiga. Sip, yang ketiga. Satu, tiga. Oke, yang keempat. satu, dua, tiga. Yang kelima. Wah, yang kelima udah enggak ada mukanya ini. Satu, dua, tiga. Yang keenam. Satu, dua, tiga. Yang terakhir. Satu, dua, tiga. Sip. Mantap. Jangan lupa diisi absennya ya. Oke. Boleh di, 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 unmute dulu semuanya biar kita bisa dadah-dadah. Kita bisa dadah-dadah. Boleh di, dadah dulu. Terima kasih semuanya ya. Selamat menikmati hari. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. dır mumari. Tadah, Alika. Alika. Aviva, Alika. Bye-bye. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Yury. Terima kasih Morin, Teristi, Ajeng Terima kasih Semoga jelas ya Semoga jelas banget Tadi puas banget kesitanya jawab Super Luar biasa ini pertanyaan temen-temen ya Sangat berbobot Berbobot banget Berat-berat ya Mantep-mantep Udah ngebul terakhir-terakhir ya Udah ngebul terus dikasih azan Terima kasih Ada Denda Saya lihat siapa lagi Jauza, udah lama banget nih Gak ketemu sama temen-temen mahasiswa Hai Naya Cepat dia bisa menahan diri Untuk gak nyamperin aku dari tadi Akhir-akhir Setelah azan akhirnya Terima kasih temen-temen Terima kasih Ini yang belakang-belakang Semoga gak ditinggal Ditinggal sholat mungkin ya Terima kasih Cita Mungkin kita bantu remove aja Ini sambil aja remove satu-satu Diusir secara paksa ya Terima kasih teman-teman Sudah sama aja Cepat Cepat Cara aku bantuin Bocor Remove Bye-bye Aska Dada Aska Aska sambil bobo-bobo Dada Natasha Natasha Nah Satu lagi Satu lagi siapa Woy Fedayan Kamu gak ditinggalin Terima kasih Sudah keren Dibedain Parah banget Ya bedain aja Backupan Wah terima kasih banyak Yuri Luar biasa Puas banget Puas banget ini Sampai dikupas Kedalem-dalem Alhamdulillah Kalau gitu bisa ya Foto ber Satu Dua Tiga 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 Oke Mangga Ini udah Keluar semua mahasiswanya Udah 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 Satu Dua Tiga Sini Lihat sini Naya Satu Dua Tiga Sini Sini Udah Oke Udah ya Berarti absen Aman Sudah sih Kayaknya Alhamdulillah selesai Terima kasih banyak nih Teman-teman Lu ada yang masuk Bentar Ini Baru masuk Terakhir-terakhir Ditutup aja Pake itu Waiting room Makasih ya Yuri ya Nanti paling Belakang-belakang Soal administrasi Sama aku aja Mangga Ya Makasih juga ya Morin Teh Listi Ajang Dan Mas Dion ya Sedangannya Senang sekali Udah berbagi Terakhir kali Kayaknya Ngajar tuh Anak kecil Iya Waktu itu Jadi PM ya Menang Yuri Sempat waktu itu Ngajar-ngajar Anak di ini Di aktivitas Alam itu Oh Luar biasa Emang aktivis kita Ini mah Sudah tahun lalu Tapi Sudah gak pernah Ngajar lagi Setelah itu Belum Sudah gak Ini terakhirlah ya Eh terakhir Ini berikut Setelah sekian Pokoknya nanti Kalau tiba-tiba ada Request Apa namanya Followers di Instagram Ya dimaklumi aja ya Secara kita semua Cewek-cewek yang gak Dion Tapi mostly emang Cewek yang mahasiswanya Gak ada yang cowok Kayaknya ya Angkatan Yang aku ajar tuh Cewek semua Angkatan yang aku ajar Gimana Gak ada Aku juga gak ada Oh gitu Oh gitu Gak bener deh Feminim banget Pokoknya siap-siap aja Mungkin ada followersnya Dan lain-lainnya Yuri ya Tadi di luar ekspektasi Banget ya Pertanyaannya ini Banget Ngalir Banyak Berbobot Wah pokoknya Daging banget deh Hari ini Berat ya Memang ada tersona Tersendiri nih Kayaknya Kang Yuri ya Sedangkan gue Dan Dion di kelas Kalau ada yang mau tanya Krik-krik Krik-krik Terakhir udah ngeheng Sebenernya terakhir Ini jawab apa ya Untung Untung Iya untung Dion nyuruh minum Tepat banget Dion Mulai serak gitu Bener Aduh makasih Mas Dion ya Aduh akhirnya minum Tiga kali tadi Tapi alhamdulillah sih Emang anak yang nanya Kan emang yang Emang biasa Yang ini ya Yang aktif Dan emang Yang biasa cerdas lah Kalau pertanyaan Ini juga Satu semester ya Kuliannya satu semester berarti Eh aku belum stop recording The next